Saya mau semuanya aktifin kamera ya Pada saat pelatihan ya Karena kan Kita kan komunikasi dua arah nih Jadinya sama-sama Harus berkomunikasi ya Jangan saya menjelaskan Apalagi yang mendengarkan saja Seperti Dinda Mutiara Nurma Julita Kita aktifin kameranya ya Dina Sitra Indri, Mahathir, Beni Ini ada Pratiwi Tolong aktifkan kameranya ya Mau pakai background atau enggak, enggak apa-apa Kalau enggak support Atau lagi di jalan juga, enggak apa-apa Itu diinfokan saja Kalau ada yang mau ke toilet Bisa izin di chat ya Kalau mau ke toilet, kita lihat enggak apa-apa Selama pelatihan Ini udah lengkap Gimana Pak Farhan Apakah teman-teman udah lengkap Sesuai dengan yang grup Atau ada yang belum join Masih absen Bu Masih ngelis Bu Yama Mau izin mau bertanya Untuk materinya Apakah akan dibagikan Setelah atau sebelum kegiatan Setelah kegiatan ya Nanti setiap hari Saya kasih materi dan tugas Ini sampai jam 10 ya Kalau saya dengan berdasarkan Kemarin sosial saya Sampai jam 10 ya materinya Sebenarnya kalau materinya Tergambar inserita masing-masing Cuma kalau saya hari ini Insya Allah Jaman 11 itu maksimal ya Karena hari ini saya banyak perkenalannya sih Nanti akan saya jelaskan ya Baik Ini masih ada yang belum aktifkan kamera ya Boleh di-check temannya ya Pak Farhan ya Ya Bu Ya Bu Oke Sebelum saya mulai Saya mau memberikan Otoran main dalam kelas saya ya Yang pertama Boleh menggunakan HP atau laptop Jadi bisa HP Bisa laptop Jadi gak apa-apa Mau punya background atau gak Juga gak apa-apa Karena ada yang suka Ada yang gak Dan minimal Waktu telatnya 10 menit ya Kalau kelas saya Oke Dan saya harapkan Semua peserta Mengumpulkan tugas ya Setiap harinya ya Pada jam 8 malam Jadi kalau misalnya nanti Siang-siang Masih ada yang Misalnya nanti ada Tugasnya dikumpulkan Kalau bisa Untuk tugas Laptop ya Jadi kalau misalnya pelatih Gak apa-apa nih Kalau pakai laptop Cuman kalau tugas Sebenarnya bagusnya di laptop ya Nah terus bisa menggunakan Aplikasi Bisa Di sini gak ada yang Berdata Ini Masukkan Google Drive Kalau saya maunya Berbentuk video ya Karena semua salah sama kalian Jadi bagaimana tergantung Kalian mengerjakan tugas Oke Yang terakhir adalah Saya Maunya semuanya Maksud kamera ya Kalau bisa ya Kecuali Ada halangan Atau misalnya gue Saya lagi rapat Atau apa Saya boleh Saya maklumi Cuman kalau misalnya Terus-terusan Bidang waktu yang kamera Kalau menurut saya ya Itu Niatnya kurang ya Untuk pelatihan ya Jadi Saya tidak mengajarkan Seperti itu Biar kita sama-sama Bisa menghargai Atau sama lain ya Untuk Pak Farhan Sudah Dilist Teman-temannya Siapa yang belum join Atau dari grup Ada nih Bu yang belum Hadir nih Dari pertama kali Nanti kita Sebelumnya Perkenalan dahulu ya Jadi biar Sama-sama kenal ya Masih ngetik Absensinya bu Masih bikin Oke Kita mulai Perkenalan dulu kali ya Nanti sebutin Namanya aja Terus kegiatan Atau pekerjaan saat ini Oke Pertama Untuk Yudi Yudi Nurdiansyah Iya Bu Silahkan Pak Perkenalkan Saya Yudi Nurdiansyah Saya kesibukannya Sebagai Leader CMS Atau Data Entry Terus juga sambil Kuliah di bagian Psikologi Di Universitas Burabudur Terima kasih Oke Jadi sedang Bekerja nih Pak ya Iya Bu Oke Kedua Bianca Selamat pagi Perkenalkan nama saya Bianca Gaya Jinting Saat ini Saya bekerja di Pas kita karya Terima kasih Terima kasih Nurul Fauzia Perkenalkan nama saya Nurul Fauzia Kesibukan saya sebenarnya Sekarang sudah Menjadi ibu rumah tangga Sekaligus menjalani Bisnis online Oke Bisnisnya apa tuh? Pakaian 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 Dewasa wanita Terima kasih Mbak Nurul Berikutnya Ada Muhammad Abdul Aziz Ya Perkenalkan Nama saya Muhammad Abdul Aziz Kegiatan saya Saya Mahasiswa Akutansi Di Universitas Terbuka Jakarta Oke Semester berapa Pak? Semester 2 Semester 2 Baru ya Oh berarti Merti ini Kita cuma ngomongin Jurnal Bisa sama Pernkeuangan Oh ada Iya Masih bisa ya Oke Berikutnya Danu Assalamualaikum Perkenalkan Nama saya Danu Aminullah Kesibukan saya Saat ini Belajar Buat ujian CPNS aja Udah Tes belum Belum ya Belum Ngambil Farmasi apa Saya Pengelola Barang Ahli pertama Pengelola barang Atau jasa Di Di Bawaslu Bawaslu Oke Biasanya Bawaslu Bukaannya banyak ya Dari tahun ke tahun Penamatannya Bawaslu Mana DKI Semoga Semoga sukses ya Berikutnya Farhan Perkenalkan Nama saya Ari Muhammad Farhan Ambari Biasanya sih Dipanggil Ari Sibukan Sibukan sehari-hari Masih mencari Loman Pekerjaan Bum Oke Jadi udah Ada yang Di Apa Udah di Apply terus Ada yang interview Apa Masih Jobseeker Sampai sekarang Ya Udah yang Sampai interview Udah ada Tapi ya Nggak ada Lanjutannya Sampai sekarang Masih jobseeker Sampai kerja serabutan Juga di Event organizer Semoga ya Sampai kerja Terus Ini Hari Aprianto Iya Bu Selamat pagi Bu Selamat pagi Kenalkan Nama saya Hari Aprianto Putra Untuk kegiatan Saat ini Saya di kuliah Di Universitas Masukal Suradama Jurusan Teknik penerbangan Jurusan? Teknik penerbangan Teknik? Penerbangan Penerbangan Oke Mau beli rekatan sih ya? Biasanya multi talent Bu Bisa aja Udah kerja juga banyak Dimanapun Maksudnya Pengalaman Terima kasih Iya Makasih Bu Selanjutnya Dina Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Nama saya Dina Rosyuta Saya seorang Ibu rumah tangga Sedang Mencari pekerjaan Juga Berencana Untuk bekerja Kembali Terima kasih Sama-sama Sama-sama Mbak Dina Semoga cepat kerja Mbak Ini ada Mahathir Iya Terima kasih Jurusan 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 Manajemen Perpajakan Oh Oke Apaturan sama pajak Beda ya Iya Oke Terima kasih Ahmad Ali Sodikin Iya 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 Saya Ahmad Ali Sodikin Saya Mahasiswa Di Universitas Indonesia Membangun Saya juga Kerja Di Di KAP Jadi TAP Oh Jadi KAP Udah berapa tahun KAP Mas Udah Tiga tahun Senior ya Iya Oke Terima kasih Berikutnya Nanang Kairul Ridwan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkenalkan sama saya Kairul Ridwan Kesibukan saya saat ini Sedang mencari-cari pekerjaan Dan Untuk mengisi Dan menambah pendapatan Itu Dengan Ojekone Oke Terima kasih ya mas Semoga cepat bekerja ya mas ya Dengan pelatihan ini Ya Ada Indri Cahaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kertama-kertama Nama saya Indri Cahaya Pegiatan saya Kuliah Di Universitas Yaksi Jurusan Manager Kasih Jurusan Manager Oke semester Semester 5 Oke Ntar lagi Udah mau skripsi ya Berikutnya Ada Dwi Astuti Mbak Dwi Astuti Pastinya lagi ini ya Mbak Dwi Astuti Oke kita next aja Oke Perkenalkan nama saya Dwi Astuti Dia di unit Pengolok Taman Marga Satwa Ragunan Oke Terima kasih Mbak Devri Iya Halo Nama saya Devri Kegiatan saya Sebagai ibu rumah tangga Sembari mencari Pekerjaan kembali Di sini banyak yang udah Berumah tangga ya Iya Anin Terima kasih Sama-sama Anin Nabali Nabail Perkenalkan nama saya Anin Nabail Azim Kegiatan saya Mencari pekerjaan Tetapi untuk mengisi Waktu luang Saya Bekerja harian Sebagai penjaga toko Toko apa Mbak Toko baju Oke Terima kasih Mbak Iya Terima kasih Jadi ini Kita refreshing dulu ya Pertama kali kita kenalan dulu ya Biar tau nih temen-temennya Siapa aja Pekerjaannya apa Atau kegiatannya apa Dede Nur Halimah Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Miss Perkenalkan nama saya Di Dendara 5 Pekerjaan saya sebelumnya Sebagai admin Suat Di beberapa event Di IO Untuk saat ini Kebetulan saya Lagi kerja dengan Freeland di Cominfo Untuk Relation Official Oke jadi Kontrak atau honor? Kontrak Soalnya Untuk program Sinergi sih Baru Baru masuk sih Baru masuk Seminggu ini Terima kasih Miss Oke Tapi udah Coba CPNS Kebetulan aku udah daftar sih Cuman Gak tau nih Lagi banyak Apa Tesnya nanti Tengah 30 Tapi bukan di Cominfo Cuma kalau Cominfo itu Aku baru-baru Diajak sama Teman Untuk jadi freelancer Bantuin I.O. nya sih Sebenarnya Cuman di bawah Ininya Cominfo Kalau Formasinya CPNS-nya gak Gak apa mbak? Aku di Apa Aku guru Enggak Oh guru Oke 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 Saya guru Harus Banyak belajar Guru Iya Lagi coba Ada banyak ya Dari kemarin ya Untuk formasi guru Memang dibutuhkan Ada Mbak Yeni MC Tadi kan mbak ya Iya bu Betul Terdengar suara saya ya bu Iya Oh iya Ya Assalamualaikum Saya Yeni Asmara Saya guru Di SD Untuk Ngajar kelas 1 Kelas 1 Mata pelajarannya bu Mata pelajarannya umum bu Kalau kelas 1 Masih Iya Masih semua Masih umum ya Iya Terima kasih Sama-sama Beni Saputra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama Beni Saputra Saat ini Waalaikumsalam Biar usaha bu Atau online Biar usaha Iya Oke Disini banyak yang Bisnis online ya Ini bisnis apa mas Kalau boleh tau Halo Untuk bisnisnya bisnis apa mbak Mas Taka online ya Kalau saya membuat ini bu Eko brick Eko brick Eko brick itu dari Apa Sampah Eko brick Eko brick itu dari Sampah Pastik Jadi dibuat Apa gitu Kadang dibuat korsi kan Ada yang pesen Korsi ya Korsi meja Di tokopedia Terima kasih ya mas Iya Sama-sama Berikutnya Nurma Julita Assalamualaikum Perkenalkan Saya Nurma Julita Saya lulusan SMK Saya sedang mencari SMK SMK nya lulusan apa mbak? Lulusan administrasi perkantoran Oh ini masih Preskredit banget ya Berlulus ya Berikutnya Haura Nava Iya nama saya Haura Nava Rewansyah Preskredit dari Universitas Pancasila Jurusan Perpajakan D3 Tadi ada yang pajak juga ya Lulusan berapa mbak? Lulusan tahun ini Belum disudah Oh belum disudah Terima kasih ya Menggaran Treisna Menggaran Ya perkenalkan nama saya Menggaran Treihin Aku semenintias Kegiatannya Sedang buat Apa namanya Lagi latihan-latihan Soal buat ujian SKD CPNS Oke Formasi apa mbak? Formasi Itu di Kemenkumham Di Pemeriksa Keimigrasian Oke Mereka S1 ya Apa sekarang Yang dibutuhkan apa mbak? Jurusan apa? Saya disitu sih Daftarnya sih Ini ya Pakai yang Ijazah SMA Pemeriksa Keimigrasian Oh Pak Pemeriksa Keimigrasian Oh SMA ya Oke Terima kasih mbak Semoga lolos Amin Karena Kemuncom kayaknya Peling terakhir ya Tesnya ya Oke berikutnya Siapa lagi yang belum? Saya lihat dulu ya Ini yang On camera Ada yang gak on camera Dinda Mutiara Perkenalkan nama saya Dinda Mutiara Saya baru Tahun ini SMA IPA Kalau kesibukan sekarang Saya bantuin Usaha Orang tua Usaha apa mbak? Kayak makanan Frozen food gitu Oh Oke Benar ya Saat pandemi gini ya Makan frozen food Cepet Saya juga seolah Suka belum frozen food aja gitu Oke terima kasih mbak Berikutnya Yuninda Embar Sari Selamat siang Eh selamat pagi kak Perkenalkan Nama saya Yuninda Embar Sari Saya baru Design dan Mencari pekerjaan lagi kak Sekarang Jurusan apa mbak? Aku Jurusan Akutansi kak Akutansi Oke S1 dari mana? S1 Di Universitas Mersibuana Oke Jadi Ambil pertanian lagi ya Kalau ini kita pelatihan dasar doang nih Kalau yang tahu nih Hanya untuk S1 S2 aja sih Yang kita jelaskan Di pelatihan ini ya Pasti bisa ya Makasih kak Iya Sama-sama Ikutnya Siapa lagi? Tadi Nurul Hauziel Sudah ya? Sitra Deborah Sitra Deborah Karena ada yang Gak aktifin Kamera Jadi saya Di belakang-belakang ya Ini gak ada ya Satwi Purwaningsi Satwi Purwaningsi Satwi Purwaningsi Kalau dia sebenarnya aktifin kamera Jadi saya tahu ya Apakah mendengarkan Atau tidak ya Banyak-banyak yang gak aktifin kamera Aziza Aziza Ada Aziza Oke Skip ya Deviana Deviana Oke Aura Nafa Tadi udah ya Ada yang belum saya sebut Atau saya Masih S1 Apakah udah semua ya? Aura Nafa Sudah kan tadi ya? Udah Miss Oke untuk Saya himbaw ya Peserta pelatihan Saya memang semua aktifin kamera ya Mau dalam situasi apapun Karena kan kalian kan Nge-mute kamera ya Jadi gak Kalau misalkan kasih doa Kalau misalkan saya nanya Ya dijawab gitu Jadi gak terlalu terganggu saya Mungkin aktifin kamera ya Untuk yang gak aktifin kamera nih Siapa aja yang tadi ya? Untuk Citra, Pratiwi, Aziza Sama Dewi Kiana ya Kalau Tidak ada komunikasi dua arah Dengan Keempat ini ya Itu Tolong Untuk tua kelas ditanya Apakah ingin mengikuti pelatihan ini Atau tidak ya Gitu ya Jadi bisa diulis dari sekarang ya Karena dari awal pun Mereka tidak ada komunikasi ya Jangan nganggak edukin kamera aja nih ya kan Nge-faktif zoom aja Tapi Gak tau ya orang kemana gitu kan Tidak ada ikut pelatihan Oke Semuanya ada yang Udah kenal nih Sama masing-masing Keserta lainnya Karena kan ada perkenalan nih Atau belum kenal ya semuanya ya Belum pada kenal ya Oke Jadi saya perkenalan diri dulu ya Namanya Alta Cahaya Malakase Saya dulu lulusan Permanis Institut Berdua 16 lulus Terus saya lanjut lagi S2 di Universitas Benar Lampung Dan Saya Lisensi Hanya brevet AB IAI ya Brevet AB IAI di Menteng Lalu saya juga Pernah di KAP Terahmi aja pada Rano & Chandra Itu Sebelum bulus Jadi saya sempat magang Jadi Tapi gak selanjutin Karena saya sudah Fast to the day Jadi saya lanjut Ke KM&S Sky Vision Gak lama Hanya setahun Dan saya Terakhir jadi dosen Di Universitas Mitra Indonesia Itu di Benar Lampung ya Selama dua tahun Dan terakhir Saya jadi PNS Pemperbaikan Jakarta Alhamdulillah Dibawa di Starter Ada yang mau bertanya Anang profil saya Tanya bu Boleh Boleh Saya tanya bu Boleh Boleh Mas siapa Ini Yang Itu kan tadi ada Kayak Tanya apa Brevet A dan B itu Seperti itu Ya Ya brevet AB Aku kan Sih juga ya bu Sebenernya Kalau brevet AB itu Pajak ya Jadi Brevet AB Jadi kalau misalnya Kita sebelum Mengambil konsultan Sebaiknya kita Kita harus Mengikuti Brevet AB Setelah AB baru Baru C Baru kita bisa Buka konsultan Cuma tahapannya Emang harus AB dulu Jadi saya Nyalakan C nih Karena Saya gak Prevet Jadi konsultan ya Yang penting dulu Saya Dapat Sertifikatnya aja kan Kalau dulu ya Sertifikat dan ilmunya Karena kalau misalnya Brevet AB yang diselenggarakan Oleh IAI Itu Emang paling bagus Bagus untuk Kualifikasi kita Buat Kita Lamar kerja Itu bagus banget Itu langsung dilirik Apalagi kalau misalnya Diminta perpajakan Walaupun besi kita Akutansi Kalau kita punya Sertifikat Brevet AB IAI Ya insya Allah Pasti ada panggilan sih Jadi untuk Kualifikasi kita aja Biar kita High qualification Jadi kalau misalnya Mas atau Mbak Mau Mau buat konsultan pajak Harus nambah C lagi Jadi brevet AB dan C Oke Nanti ini Setelah umumnya Setelah Aku nanti Dasar itu Saya ngambil Brevet AB itu Bisa jadi konsultan Bisa Brevet AB Setelah AB Baru ngambil C Baru konsultan Oke Brevet AB nya bisa Dimana aja Mas yang menyelenggarakan Tapi lebih baik sih Kalau kita kan Di Indonesia Akutan Indonesia Jadinya Kita tahu Itu memang Paling bagus Jakarta Oke Berikutnya Ada lagi Yang tanya Tentang profil Jadi saya ini Masih muda ya Pasti ada yang Umurnya Mungkin Jauh Lebih Tua daripada saya Ya kan ya Jadi saya mengingat Teman-teman aja Disini ya Jadi saya Barusan Masuk Pemperaf BKI Dan Alhamdulillah Saya dapat amanat Untuk Mengajar Dasar akutansi Jadi dasar akutansi ini Baru dari tahun ini Ini batch kedua Hanya PPK di Jaksel Yang ada ya Jadi kalau misalnya Kalian di Jaktim Di Utara Di Barat Atau di Pasar Rebo Itu Belum ada ya Saya belum menemukan itu ya Karena Kalau kita udah mulai dari Awal tahun kemarin Alhamdulillah Tuh Oke Ada nintanya lagi Berikutnya kita Ini aja ya Masuk materi langsung ya Jadi Tujuan kemudian kita adalah Peserta pelatihan Memahami dasar-dasar akutansi Dasar-dasarnya apa sih Mis Dasar-dasarnya itu Kita mau dari akun-akun ya Jadi Kalau akutansi itu Intinya adalah Kalau di bahasa Inggris Ngomongnya grammar-nya lah ya Kalau kita akun-akunnya nih Akun-akun apa saja sih Yang ada di akutansi Kayak seperti Utang Utang Nanti kita bahas Lebih lanjut ya Jadi mungkin hari ini Agak jam 11 mungkin ya Kalau misalnya bisa Kurang jam 11 Karena hari ini Emang agak full Kalau hari pertama Berikutnya Tujuan Peserta pelatihan Akutansi secara khusus Jadi mengatakan tentang Akutansi itu Emang apa Persamaan akutansi Jadi harus tahu banget ya Persamaan akutansi Dan siklus akutansi Jadi untuk membuat Laporan keuangan itu Siklusnya itu apa saja sih Dari mana sih Karena apa project Akutansi akhir kita adalah Mengetahui cara membuat Laporan keuangan Jadi kita harus Bikin laporan keuangan Balance apa enggak sih Jadi project akhir kita itu ya Nah Tata Siklusnya gimana Siklusnya gimana Nanti kita Belajar ya Dari hari pertama Kedua Ketiga Sampai keempat Project akhir Nanti saya akan bahas Bagaimana sih Membuat Laporan akutansi Oke Oke Aku tanya sendiri adalah Suatu proses mencatat Meringkas Mengklasifikasikan Mengolah dan menyajikan Data transaksi Serta berbagai aktivitas Yang berhubungan Dengan keuangan Sehingga informasi tersebut Dapat digunakan oleh Seorang yang berkepentingan Sebagai bahan Untuk mengambil Sebuah keputusan Kira-kira Siapa sih yang bisa Mengambil keputusan Siapa aja sih Jadi gini nih Atasan Boleh atasan Manager Investor Siapa lagi Yang bisa mengambil keputusan Maksudnya disini adalah Suatu proses Jadi mencatat Meringkas Mengklasifikasikan Mengolah Menajikan data transaksi Sehingga Dibuatkan Satu pelabaran keuangan Dari proses tersebut Nah Dan Orang-orang yang berkepentingan Itu dapat mengambil keputusan Siapa kok orang yang berkepentingan itu Ada atasan tadi Ada manager Siapa lagi yang bisa Ngambil keputusan Auditor Auditor Oke Jadi gini Auditor bisa ngambil keputusan ya Dari laporan keuangan Memang ya Jadi ini Kalau dia mengaudit Memang Bisa Bisa mengambil keputusan Cuman kalau auditor itu Tidak hanya akutansinya aja ya Yang dilihat Anda kan keseluruhan Tapi boleh auditor juga Boleh Siapa lagi Kira-kira ada sektor pemerintah Siapa Yang berkepentingan Jadi siapa sih Yang melihat laporan keuangan Kalau sektor pemerintah Biar dia tahu nih Misalnya Oh perusahaan ini tuh Harus ini OJK OJK bisa Jadi dia mengawasi Sifatnya ya OJK ya Oke Siapa lagi nih Dari sektor pemerintah Kira-kira Menteri Bagian pajak Oke Pajak ya Karena apa Laporan keuangan itu Mempengaruhi dengan Nilai pajak Perusahaan itu Berapa sih pajaknya Ya kan ya Jadi Perpajakannya Dari Channel pajak Itu Sifatnya emang Mengetahui Harus mengetahui Taporan keuangan kita Itu bagaimana sih Kalau misalnya Ada yang Di KAP Pasti tahu ya Kalau yang di KAP Pajaknya Apakah Di makap Atau tidak Ya kan ya Jadi itu Biasa terpemerintah Bisa juga Apa nih Investor ya Jadi investor Kalau misalnya Mau Membeli suatu aset Di perusahaan tersebut Atau Dia bisa berbentuk Saham Dia lihat Laporan keuangannya Bagaimana nih Banyak kayak Nggak ada keputusan ya Dalam Laporan keuangan ya Jadi penting banget nih Laporan keuangannya Jadi dia memang Ujung tahun Bagaimana perusahaan Laporan keuangan Oke Dalam laporan keuangan Kita harus mengetahui Standar akutansi keuangan Jadi semua Proses itu Terima catat Meringkas Mengklasifikasikan Mengolam Nyajikan data itu Semuanya ada standarnya Nah Standarnya itu apa aja PSAK PSAK atau IFRS Ada yang tahu PSAK IFRS Kayaknya Tadi ada yang Orang akutansi Siapa namanya Kayaknya ada yang Abdul Ajis ya Akutansi Akutansi tadi ya Oke Bisa dijawab mas Kalau standar yang IFRS itu apa mas Belum bu Belum ya Semester pertama Udah diajar nih IFRS nih Internasional Financial Reporting Standar ya SAP Oke SAP Oke mas SAP apa mas Gak tahu Belum tahu Belum tahu Oke Jadi PSAK SPRS dulu ya Jadi PSAK SPRS itu Emang disiakan 2014 Dia International Financial Reporting Standar Jadi dia itu Emang standar akutansi Internasional ya Jadi kita tuh punya loh Standar internasionalnya Internasionalnya Namanya PSAK Atau SRS Ya Kalau NMIC Biasanya pakai SAP Atau UMKM pakai SAK SAK Etap Yang ada PSAK Syariah Kalau misalnya Untuk SAP Tadi siapa yang Aku tansi lagi ya Satu lagi Kayaknya Mbak-Mbak ya Aku tansi Yang percubuannya Siapa tadi ya Aku Kak Boleh-boleh Mbak Boleh SAP Tama Mbak Dijelasin Mbak Kalau SAP itu Setahu Aku itu Standar akutansi Perpajakan ya Kak SAP Pemerintah Oh Pemerintah Oke Jadi Pemerintah ya Jadi sebagai Peratan pemerintah Ditetapkan NCS Pemerintah itu Dibuat laporan keuangan Contohnya apa Misalnya laporan keuangan Pemerintah Pusat Daerah Itu mereka harus Maka SAP Ya Jadi mereka Standarnya nih Kalau perusahaan Harus apa Biasanya kalau perusahaan Yang memang Udah go public Biasanya pakai SRS nih Ya kan Kalau pemerintah Biasanya pakai SAP nih Jadi ya Untuk pemerintah Pusat Walaupun daerah Jadi mereka Bentuk laporan keuangannya Beda-beda kan Karena setiap UPT SKPD Itu memiliki Laporan keuangan Jadi mereka Memacunya Standarnya Maka SAP Kalau SAK ETA Apa ada yang tahu SAK ETAB ETAB Itu berarti Enitas tanpa Alkitabitas publik Jadinya Penyederhanaan dari IFRS Dimana itu untuk Membantu Pusat kecil Dalam misalnya Laporan keuangan Biasanya kita Kita nanti pakai SAK ETAB Karena Kalau IFRS Itu full Inggris ya Jadi kita Ini pakai SAK ETAB Nanti Untuk Pujiannya Berikutnya PSAK Syariah Udah tahu ya Kalau syariah Kalau syariah Berarti Senat akutansi Yang berpatak Pada hukum agama Islam Berikutnya Ada yang mau tanya dulu Sebelum next Berikutnya Kalau ada yang Nggak ngerti Langsung tanya ya Karena kan ini pelatihan Katanya Kalau misalnya Dua arah Kalau misalnya Kalian Nggak ngerti Dari awal Gitu ya Ya kan Jadi gimana nih Outcome-nya nanti Akhirnya Nggak dapet apa-apa Gitu Mohon izinmu Bertanya Oke Dengan Siapa ini Iya Maaf Buru Ikut Sebelum Next Berikut Slide-nya Saya mau tanya Tadi Ini Bianka ya Iya Benar PSAK IFRS Itu Kepanjangannya Internasional Financial Reporting Standard PSAK P-nya Oh PSAK Itu Pernyataan Pernyataan Jadi sebenarnya Bentuknya Pertanyaan Pernyataan Sorry Pernyataan Pernyataan Iya Gitu Jadi IFRS Maksudnya Internasional Itu IFRS Namanya Nah gitu Jadi diinternasional Kan Itu baru disahkan 2014 ya Jadi Pernyataan Akut Standar Akutansi Keuangan Oke Kalau SAK Etap Kalau Etap itu Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Jadi Ini Lebih untuk Perusahaan Kecil Dalam Misalnya Laporan Keuangan Karena Beda-beda Ada PSAK IFRS Biasanya Untuk Perusahaan GoPublic Tadi Saya jelaskan Terus Kalau SAK Etap Itu Biasanya Untuk UMKM Perusahaan Yang masih Kecil Atau Berkembang Terus Kalau Misalnya SAP Itu Untuk Pemerintah Seperti Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Maupun Daerah Jadi Mereka Punya Standarnya Dan Yang terakhir Adalah Pernyataan Akutansi Keuangan Syariah Kalau Syariah Berpatak Dengan Hukum Agama Islam Biasanya Pusahaan Yang berbagai Syariah Jadi Mereka Punya Akutansi Sendiri SAP Ini Kan Hanya Khusus Indonesia Bukan Ada Kaitannya Dengan SAP HANA Kalau Disini Untuk SAP Sendiri Itu SAP Pemerintah 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 Indonesia SAP HANA Itu Dari Jerman Itu Beda Sekarang Kita Untuk Interest Maka SRS SRS Oke Sama-sama Ada Bung Tanya Lagi Miss Mau Tanya Don Miss Boleh PSAK IFRS Sama PSAK Sariah Itu Bedanya Apa PSAK SRS Dengan PSAK Sariah Oke Kalau PSAK Sariah Itu Kan Adalah Pengusian Laporan Keuangan Dengan Berpatak Hukum Agama Islam Jadi Dalam Akutansi Itu Kita Nanti Kalau Misalnya Kuli Akutansi Nanti Kita Pasti Belajar Tentang Akutansi Syariah Jadi Akutansi Sendiri Itu Ada Ada Beda-beda Ada Akutansi Syariah Nanti Ada Misalnya Akutansi Perbankan Itu beda-beda Jadi Sebenarnya PSAK Akun-akun Akun-akun Berbeda Nanti Jadi Dia Lebih Berpatak Dengan Hukum Agama Islam Jadi Ada Akun-akun Yang Nanti Ditambahkan Jadi Dia Pokoknya Tentang Hukum-hukum Agama Islam Jadi Kalau Misalnya Ada perusahaan Yang Berbasis Agama Itu Biasanya Mungkin Pembayarnya Menggunakan Syariah Mungkin Ada yang Pakai PSAK Syariah Kalau PSAK IFRS Itu Dimana IFRS Adalah Standar Internasional Jadi Perumusan GoPublic Atau yang Udah Besar Itu Makanya IFRS Jadi Ada Inggrisnya Gitu Setiap Akun Atau Laporan Keuangannya Itu Memakai Full Inggris Seperti Itu Dia Berarti Maka IFRS Kalau Syariah Kan Karena Sekarang Udah Global Udah Maka Maka Syariah Kan Kalau Di Global Semua Bank Ada Syariah Mereka Punya Laporan Keuangan Sendiri Jadinya Laporan Keuangannya Harus Menggunakan Standar Akutansi Namanya PSAK Syariah Oke Mis itu Kayak ada Aplikasinya Tersendiri Gitu ya Mis Atau Gimana Bukan Aplikasi Mbak Jadi Standar Akutansi Standarnya Jadi Kita Punya Buku Bukunya Gitu Punya Standar Akutansi Itu Pernyataan Jadi Nanti Ada Bukunya Gitu Untuk IFRS Seperti Apa PSAK Sariah Seperti Apa Nanti Kita Pelajari Lebih Dalamnya Nanti Mbak Karena Di sini Kita Untuk Pelatihan Ini Kita Lebih Fokus Ke SAK Etap Jadinya Untuk Usaha Kecil Menengah Atau Bisa Dipakai Karena Kalau Udah FRS Memang Harus Menggunakan Bahasa Akun Tersendiri Beda Dengan SAK Etap Oke Ada yang tanya lagi Apa Aku Mau Nanya Kak Oke Dengan Siapa Unida Oke Aku Mau Nanya Mengapa Negara Kita Saat Ini Mengacu Pada IFRS Jadi IFRS Memang Jadi Sebenarnya Disahkan 2014 Kalau IFRS Sendiri Kenapa Mengacu Karena Apa Karena Perkembangan Perkembangan Akutansi Saat Ini Memang Sudah Sampai Internasional Dimana Banyak Perusahaan Kita Banyak Perusahaan Yang Udah Go Public Terus Misalnya Banyak Investor Asing Yang Udah Pada Masuk Jadinya Udah Berkembang Ya kan Namanya Dunia Ini Global Ini Memang Harus Terus Terus Berkembang Gini IFRS Ini Sebenarnya Memang Pernah 2012 Sudah Dimasukkan Indonesia Jadi Mereka Sudah Disuaikan Dari 2012 Sudah Disuaikan Sama Mereka Sampai Akhirnya 2014 Disahkan Karena Ternyata IFRS Ini Bagus Sandarnya Jadi Banyak Perusahaan Sekarang Memang Kalau Untuk Lamar Pekerjaan Kalian Banyak Perusahaan Yang Memakai Soal-soal Itu Dengan Sanar IFRS Banyak Perusahaan-perusahaan Yang Akun-akunnya Sudah pakai IFRS Segala Macem Sehingga Yang SAK Etap Yang Menulis Piutang Misalkan Piutangnya Masih Bahasa Indonesia Sebenarnya Kalau Di IFRS Sudah berbeda Apa Apa Kalau Di IFRS Kira-kira Namanya Kalau IFRS Nama Piutang Apa Inggrisnya Kalau IFRS Conreceivable Bukan Oke Benar Kalau Misalnya Piutang Nah Makanya Jadi Banyak-banyak Yang Emang Harus Kita Sesuaikan Dengan Global Kenapa Ini harus Dipakai Karena Namanya Kita Sudah Kita Sudah Masuk ASEAN Terus Jadi Kita Memang Harus Menyesuaikan Untuk Tandarnya Mungkin Kita Hanya Pakai Indonesia Kita Majunya Karena Banyak Perusahaan Indonesia Yang Perusahaan Global Misalnya Perusahaan Di luar Banyak Yang Buka Pabrik Indonesia Kenapa Kok Bisa Pakai IFRS Oke Berikutnya Ada yang Nanya Oke Lanjut Ya Gue mau Nanya terakhir Oke Oke BNK Dari penjelasan Itu Kayaknya agak Memingungkan Pemerintah Indonesia Ada yang pakai SAP Ada yang pakai ISRS Ada yang pakai Syariah Itu Apakah Tidak jadi Bentrok Atau Suatu perusahaan Mengikuti Yang mana Apakah bisa Tidak mengikuti Negara Pakai SAP Pemerintah Atau Bisa belinya Menentukan sendiri Gue mau pakai Ini Kalau laporan Kesini Gue pakai Yang ini Aja Oh Tergantung Tergantung Kira-kira Dia itu Jadi setiap Perusahaan itu Ada beda-beda Ada perusahaan Yang bentuknya Masih UMKM Ada yang Gopublic Ada yang Masih Private Ada yang Bagi syariah Ada yang Bagi pemerintah Kayak pemerintah Nih Gak mungkin Dia ngikutin FRS kan Karena kan Dia kan Masuk ke pemerintahan Makanya Kenapa Dibuat Empat ini Karena Dia semuanya Tenya standar Jadi gak semuanya IFRS Karena apa Sektor pemerintah Sektor UMKM Atau sektor Lebih besar Itu beda-beda Gak bisa Kita satu-in Semua Di FRS Gak bisa Makanya Kita punya standar Masing-masing Gitu Tadi ada yang mau nanya Kayaknya Mbak Naura Mau nanya Oke Oke SAP ini Maksudnya Kayak aplikasi Soalnya waktu itu Saya magang Belajar SAP Dikit sih Iya Jadi SAP sendiri itu Jadi gini Emang ada Namanya standar SAP Jadi disini kan Kita ngomongin Standar akutansi keuangan kan Nah SAP disini adalah Standar akutansi pemerintah Beda sama SAP Yang aplikasi Jadi aplikasi Itu Untuk Jadi Untuk aplikasi akutansi Itu ada banyak ya Ada accurate Ada SAP Gitu kan Mbak Maksudnya Mbak ya Nah itu beda Mbak Disini kita ngomongin SAP yang Standar akutansi pemerintah nih Ya kan Standar akutansi keuangan Itu ada SAP Beda dengan Aplikasi SAP itu Itu kan Aplikasi untuk akutansi Gimana Kalau misalnya Kalau misalnya kita Nginput data Atau segala macam itu Di SAP Atau di accurate Beda dengan Yang kita bahas saat ini Ini skopnya Kita lagi ngomongin Seter akutansi keuangan Ada yang Ada yang menurut yang lagi Mbak Jadi kalau Aplikasi SAP itu Dia masuk Yang itu IFRS Ya SAP itu SRS ya Mbak pakai SAP kan ya Akun-akunnya Udah gimana Mbak Masih piyutang Atau Misalnya udah akun receivable Oh iya udah Udah ingin ya Oke Jadi oke Next ya Selanjutnya ya Oke Persamaan dasar akutansi Ada yang mau jelasin Dari Abdul Aziz ya Karena Abdul ini Baru semester 1 Kalau gak 2 Berarti dia bener-bener Baru dijelasin Tentang persamaan dasar akutansi Jadi akutansi ada persamaan Kira-kira apa nih Mas Persamaannya Mas Artinya Jadi Aktifa dan Pasifa itu Kesatuan dari modal Jadi kalau Aktifa itu Arta awal Kalau Pasifa itu Modal berserta Dengan hutang Oke Ada yang lain Mau jelasin Mis Ini nanti Kalau ini Materinya dikirim gak Mis Oh dikirim Pasti dikirim Jadi setiap Habis Pelatihan Lalu dikirim Tugas beserta Materinya Baik nih Soalnya saya masih Belum tahu Apa-apa Soal akutansi Oke Nggak apa-apa Nanti kita berarti Tentang akun-akunnya Apa artinya Makasih Jadi basic banget Oke Jadi yang mau jelasin lagi Tentang persamaan dasar akutansi Mbak Yuninda Mau ngejelasin juga Kalau Persamaan dasar akutansi Menurut Menurut aku itu Harta Sama dengan Hutang plus modal Kalau harta itu Dia di bagian Aktifa Kalau hutang plus modal Di bagian Pasifa Gitu kok Oke Oke Benar semua ya Jadi gini Dalam akutansi itu Kita harus mengatakan Persamaan dasar akutansi Dimana Persamaan tersebut Adalah acuan kita Nanti untuk membuat Laporan keuangan Ya Harta itu sama dengan Aktifa Jadi pengertian harta itu Bisa tulis harta Bisa tulisnya Aktifa Itu sama ya Gitu ya Atau lebih Lebih enak lagi Aset Nah harta Aset aktifa itu adalah Orang yang sama nih Ya kan Gitu Nah jadi Aset itu Kalau di akutansi Persamaan adalah Aset sama dengan Hutang plus modal Hutang itu apa Hutang atas kekayaannya Biasanya Hutang itu berbentuk Wajiban dia Misalnya dia punya Hutang bank Atau Dia punya Hutang apa lagi nih Misalnya obligasi Gitu ya Gitu Jadi sifatnya itu Hutang Pokoknya hutang perusahaan Plus modal Modal itu apa Modal itu Adalah Modal pemilik ya Di sini ya Jadi kalau misalnya Kita buka perusahaan Atau buka usaha itu Pasti Si pemilik itu Memasukkan modal ya Nah itu namanya Pasifa Atau kewajiban Jadi Di sini adalah Persamaan adalah Harta sama dengan Hutang plus modal Atau Kalau kita Gampangnya Harta aktifa Aset itu sama Hutang itu Sebenernya kewajiban Sama Modal itu Nama lainnya adalah Equity Sama Nanti Kata-katanya Pokoknya sama Nanti Kalau misalnya Kalian kan Sudah punya gadget Sendiri nih Boleh dicari Di gadgetnya Artinya apa Jadi Kita harus tahu nih Pokoknya pertama kali Persamaan dulu Yang harus kita tahu Oh berarti Hartanya itu Dari mana Dari hutangnya Plus modal Jadi Harta dia itu Aktifa Apa aset mereka itu Dapatnya Dari hutang Misalnya Hutang jadi Bank nih Hutang obligasi Plus modal dia sendiri Nah Jadi itu dulu yang Masetnya ya Jadi Harta dia itu Dapat dari Modal Dari hutang Dan modal Oke Ngerti Oke Berikutnya Tujuan akutansi ini Untuk mengajikan Informasi ekonomi Bagi salah satu Bahan pertimbangan Dalam mengambil Keputusan Tadi udah kita jelasin Ya di awal ya Jadi memang untuk Mengambil keputusan ya Untuk tujuannya Terus manfaat akutansi itu Sebagai cara Sistematis mencatat Dan merangkum Serta menyimpan Data-data transaksi yang ada Nanti kita belajar Tentang Cara-cara Mencatat ya Karena Laporan keuangan Siklusnya beda-beda ya Nanti dari jurnal Nanti dari buku dosar Sampai berbentuk Laporan keuangan Nanti kita akan Belajar tentang Siklus akutansi Oke Berikutnya Jadi Ini kita belajar dari basic dulu ya Jadi Akun-akun dalam akutansi Ada akun apa nih Pertama Namanya akun harta Ada akun kewajiban Ada akun modal Ada akun pendapatan Dan akun beban Jadi Kita harus tahu Lima akun ini Sebelum kita bisa Masuk Untuk membuat Laporan keuangan Jadi akun-akun ini Saya tahu Akun-akun itu adalah Seperti apa ya Seperti Keterangan yang ada gitu Dalam akun ini Misalnya ya Langsungnya Akun harta ini Dalam akun harta itu Ada dua Namanya ada Aktifalancar Sama tetap Apa nih Beda aktifalancar Sama tetap Nih Apa bedanya Ada yang mau jelasin Aktifalancar Sama tetap Untuk Mbak Yuminda Mau jelasin lagi Lupa Kak Lupa ya Jadi Kalau lancar itu Jangka waktunya Berapa lama tuh Mbak Biasanya Mbak Tetap Dan lancar Ayo Coba diingat dulu Selama bidang Usaha itu Tetap berjalan Aktifanya Disebut aktifalancar Oke Boleh Untuk Mbaknya Aktifat tetap itu Modal awalnya Aktif Oke Ada yang lain Siapa tau nih Yang bukan akutansi Ini juga tau nih Paham nih Bu Saya pernah lihat nih Di laporan keuangannya Atau di finance-nya Saya pernah tau nih Temen saya udah pernah Kasih tau nih Apa artinya Boleh Dikasih tau Bu Jadi Sebenernya Bedanya itu Bina Gia Aktifalancar itu Jangka waktunya Tuh tahun Dimana Kalau misalnya Disini ada Kas Wessel Yutang Dagang Kerjaan barang Pelengkapan Dividen Biaya yang harus Dibar di muka Surat berharga Pendapatan yang masih Diterima Atau Rivo ya Jadi Kenapa Jangka waktunya Karena gini Kas itu akan berubah Jadi kas itu akan berubah Pertahun pun Akan berubah Wessel pun Seperti itu ya Wessel Misalnya Jatuh tempo nih Wesselnya nih Wessel tuh utang ya Jadi misalnya Jatuh tempo nih Misalnya Tempunya Sebelas bulan lagi Jadi kan ya Jadi itu Maksudnya itu Adalah aset Tetapi Aset yang Satu Untuk Jangka waktunya Satu tahun ke depan Gitu Misalnya kayak Titang dagang nih Yaudah lah Titang dagang Artinya nanti Kita bisa Dijelaskan Nanti ya Titang itu apa ya Terus ada persediaan barang Namanya persediaan Pasti ganti-ganti kan Persediaan Mungkin gak habis nih Dalam setahun Makanya Jangka waktunya Memang kurang Lebih Kurang dari setahun Seperti kayak Pelengkapan Kalau pelengkapan Habis Maka ini Misalnya Isi Sreples nih Ya kan Bu habis Bu gitu kan Beli ya kan Jangka waktunya kan Berarti kan Hanya kurang lebih Setahun ya Gitu Kayak dividen Yang pertahunnya Atau biaya yang harus dibayar Ya kan Di muka Oh ini saya kasih DP nih Gitu kan Ini Itu kan harus dibayar Dulu nasi ya Itu Pasti jangka waktunya Kurang dari setahun Sesuat berharga Itu juga punya Tempo sendiri Atau penampilan Mesti diterima Dan private Kalau private Ini adalah Pengeluaran pribadi Kita ya Jadi kalau misalnya Kita punya perusahaan Dia ngomong nih Di perusahaan ini Saya mau beli Makanan dong Gitu Sebenarnya kan Itu kan Pentanggungan dari perusahaan Ya Karena itu Penelit dia Jadi dia Mencetat akun dia Pake private Pengeluaran pribadi Biasanya Sepemilik ini ya Punya pengeluaran pribadi Berikut ada aktif potetap Aktif potetap ini Baru Lebih dari setahun Jangan kalahkan kantor Apa misalnya Mesin fotokopi Gak mungkin mesin fotokopi ya Diganti sekalian setahun ya Biasanya Kalau misalnya Katif potetap itu Digantinya bisa Tiga tahun Sekali Kalau enggak Lima tahun Contohnya nih Apa nih Ini saya Semoga saya dikit nih Contohnya mobil Mobil itu Emangnya ganti Berapa tahun sekali Kalau untuk kantor Lima tahun Lima tahun Lima kan Lima Jadi dia masih Tak aktif potetap Lebih dari setahun Biasanya Kalau misalnya Soal itu Kebanyakan dia ngomongin Mobil ya Vehicle ya Biasanya dia Banyak soalnya yang Mobil Kalau enggak gedung Peniputan Nanti tanah Jadi Kalau gedung itu Jadi tahun setahun Bagaimana Enggak mungkin kan Ganti gedung kan Lima tahun sekali ya Enggak mungkin ya Jadi masuknya Aktif potetap gedung Terus tanah juga Termasuk aktif Alat pengangkut Juga iya Terus peralatan-peralatan Yang misalnya Yang besar-besar Yang misalnya Kayak kontainer Segala macam Itu juga Itu kurang dari Lebih dari sekalian ya Itu ya Terus ada peralatan kantor Yang tadi kata saya Semoga kopi Yang lama-lama Waktunya itu Masuknya Ke aktif potetap Ada nih Namanya aktif potetap Tidak berwujud Apa nih yang Tidak berwujud Hak patent Hak patent Tidak berwujud ya Oke Ada hak kita Misalnya Kalau misalnya Akcipa itu Bisa kayak Novel Atau lagu Punya hak kita ya Itu tidak berwujud ya Karena tidak ada wujudnya nih Kalau misalnya gedung Ada wujudnya Kalau itu tidak berwujud Misalnya merek dagang Ya kan Atau nama baik perusahaan Dia tidak berwujud Tapi itu termasuk aktifa Karena apa Itu kekayaan yang dimiliki Oleh diri mereka Jadi aktifa Ya Masuknya aktifa ya Oke Terus ada Aktifa Investasi jangka panjang Jadi Kalau jangka panjang itu Masuk ke selesbar harga ya Kayak tadi Kayak obligasi Itu kan emang jangka panjang ya Biasanya Kalau obligasi Saham Apalagi saham nih Kita Beli saham sekarang Untuk 15 tahun ke depan Jadi jangka panjang ya Sama obligasi Selat berharga lainnya juga Itu jangka panjang ya Bukan untuk Tahun ya Biasanya Saya mau 10 tahun lagi nih Gitu kan ya Baru ditembus Itu bisa Oke Ini ada akun Wajiban Oh Oke Ada yang mau bertanya Iya Pertanyaan Karena waktu kita takut Oh Pertanyaan pertama Tentang aktifa tidak berwujud Itu kan ada dapatan hak cipta Ya Itu kan Berdasarkan namanya Maksudnya ke aktifa tidak berwujud Tapi Kalau didapatkan hasil dari hak paten Ataupun hak cipta itu Itu masuk ke aktifkan lancar kah bu Maaf Agak ini ya mbak ya Suaranya ya Tulang lagi Kalau bisa ya Ini kedengaran gak bu ya Kedengaran Cuman masih ada yang berisik ya Oh maaf Saya lagi rapat juga Yang lain Iya Jadi sekarang Oke Diulangin lagi Apa Iya Jadi kan ada Tidak berwujud Disebutkan hak paten Hak paten hak cipta Kalau kita mendapatkan hasil Daripada hak paten hak cipta ini Itu masuknya ke aktifa Oh iya Dia masuknya kas Hasilnya apa bentuknya Nah itu masuknya ke Ini ya apa namanya Set kas ya Nanti kas itu kan bentuknya uang Kas ini uang ya Jadi uangnya namanya kas Kalau udah aku tanti ya Ini namanya kas Kas itu maksudnya uangnya gitu Tapi Jadi hak paten hak cipta mereka itu Namanya aktifa juga Namanya aset juga Tapi tidak berwujud Tapi kalau misalnya Menghasilkan sesuatu yang berwujud Ya kan Namanya bukan Ini ya Aktifa tidak berwujud lagi Masuk ke dalam kas Jadi aktifa lancar Karena apa Pergantian terus kan Berarti Terus-terusan kan Ini dapetnya segini Menterah segini Segini Dia berubah-ubah terus Jadinya lancar Jadi sama yang tadi Tetap ya Cuman sekali Oke ada yang tanya lagi Saya mau ingin pertanyaan kedua Oke Boleh yang kedua Tentang aktifa investasi Jangka panjang Sekarang kita tahu kan Obligasi itu ada macam-macam Perbahagia juga ada macam-macam Bahkan Kan tiga-tiga tahun ya Kayak misalnya SBR Iya SBR Kenapa itu masuknya Jangka panjang Bukan ke Yang di bawah lima tahun Oh Enggak Jadi gini mbak Jadi kalau Ini kan namanya investasi Beda dong Sama yang tetap Jadi kalau misalnya Yang lebih dari setahun itu Memang masuknya Jangka panjang Karena Jangka panjang itu Di sini itu Lebih dari Bisa dari Jadi gini Kurang waktunya Kurang lebih itu Lima tahun ke atas Gitu mbak Jadi kalau misalnya Dia mau tiga tahun Ya terserah Tapi itu kan Maksudnya kan bagian investasi ya Tapi bukan bagian aktifnya tetap kan Taham itu kan tetap ya kan Itu investasi Beda dengan yang tetap Gitu Tapi kan ada dividen Dividen-dividen itu kan Bentuknya apa Bentuknya itu adalah Keuntungan loh mbak Saham itu apa Itu Dividen itu kita dapatkan Dividen itu keuntungan dari saham Dari sahamnya sendiri Kalau sahamnya sendiri Itu dinamakan Investasi kita Tapi kalau misalnya Keuntungannya Namanya dividen Berbeda dong Gitu Dividen didapatkan Berapa tahun sekali Tahun sekali Nah Berarti dia masuknya lancar Gitu Beda ya Berarti akun harta ini Hanya berdasarkan Jenisnya aja Tapi kalau dia menghasilkan Masuknya ke TV lancar Iya Seperti misalnya Dapat duit Dapat dividen Dapat monit Pihutang Dividen itu apa Pihutang itu adalah Uang kita dapatkan Tapi awalnya kita Ngasih jasa kita dulu nih Tapi belum bayar sama dia Setelah dibayarkan Jadi uang Masuknya piutang Pihutangnya sudah dibayarkan Gitu Jadi Itu berbentuknya itu tuh Uang ya Jadi uang itu Masuknya di aktif lancar Atau keuntungan Gitu sendiri masuk aktif lancar Oke Terima kasih Bu Iya Nanti ada penjelasannya ya Misalnya Kalau misalnya Dikasih ini Di debit Apa di kredit Apa-apa Nanti ada penjelasannya Berikutnya Ada yang mau pertanyaan lagi? Oke Apa jelas? Apa kurang jelas? Dikanyain lagi Sebelum kita mulai Selanjutnya Karena Kalau hari pertama Saya emang banyak Hari pertama Tapi kalau hari berikutnya Insya Allah Memang Tentang laporan keuangan aja Lanjut Lanjut ya Ini akun kewajiban Tadi kita udah ngomongin Akun harta ya Tadi ingat gak Perseman akutansi? Ada aset Sama kewajibannya Jadi ini kewajibannya Utang Utang itu adalah Kewajiban Berusaha yang harus dibayar Nah utang juga Kalau dalam kehidupan Sehari-hari Adalah kewajiban kita ya Untuk perusahaannya Kita yang harus kita bayar Sama Ini sama pelakuannya Dengan perusahaan Nah Terus adanya Utang lancar Utang lancar itu Adalah kewajiban Untuk lunasi Dalam waktu singkat Tuh mbak ya Jadi ada yang setahun Ada yang lima tahun Tadi udah saya bilang ya Namanya utang lancar nih Beda juga nih Tentunya utang usaha Utang dagang Utang bunga Utang gajah dan pajak Utang usaha Utang usaha Biasanya Kalau misalnya kita Kita misalnya Ngutang apa ya Ngutang bahan baku nih Ya kan ya Bahan baku Pasti gak setahun dong Kita ngelunasinnya Ya gak sih Mungkin jangka waktunya Temponya Biasanya ya Kalau dalam soal akutansi Mungkin kayak Tiga bulan berikut Berikutnya gitu Gak terlalu Ini ya Gak terlalu Lama ya utang usaha ya Lama ke utang dagang juga Gak lama Ada utang bunga Bahasanya kalau bunga nih Di bank Pertahun ya Kalau bunga ya Gak lama Terus utang gaji Pasti utang gaji Kalau utang gaji Sebulan kali ya Namanya utang gaji ya Karena kan emang Setiap karyawan kan Dapet gaji per bulan ya Dan Ada pun yang Pertahun juga Atau per minggu Ya kan Dan pajak Kalau pajak Emang kita beres setiap tahun Jadi maksudnya utang lancar Nah berikut ada Kewajiban untuk munasi Dalam waktu Jangka panjang ya Tempu perlunasan Lebih dari setahun Ada Misalnya Utang hipotek Atau utang obligasi Utang hipotek itu Utang rumah ya Kalau misalnya kita Kredit rumah nih Ya kan Jangkannya panjang dong Gak mungkin Setahun ya Tapi kalau misalnya Punya uang ya Boleh setahun Cuman biasanya Kalau misalnya hipotek itu Pasti lebih dari Lima tahun ya Terus kayak utang obligasi Tadi Itu masuknya Wajiban yang kepanjang ya Oke Ada yang ditanya Jelas ya Utang ya Kalau utang emang Harus kita bayar Utang lancar itu Sama dengan nasib tadi Kurang lebih setahun ya Terus Kalau misalnya Wajiban untuk jangka panjang ya Seperti kayak Utang hipotek ya Biasanya Kalau gedung-gedung ini Juga banyak yang sewa-sewa ya Nah Atau Utang obligasi Biasanya Lima tahun Atau tiga tahun juga ada Tapi jangkannya panjang ya Jadi lebih dari setahun Itu panjang ya Namanya Oke Jelas Saya lanjutkan ya Jelas Oke Lanjut Lanjut Disini ada akun modal Tadi Tadi kewajiban Tadi kewajiban plus modal ya Jadi gini Kekayaan bersih Yang merupakan selisih Antara aset dan kewajiban Modal sumber daya pemilik Instansi saham dan obligasi Ada yang mau jelasin Ada yang mau jelasin Nah jadi sama nih Tadi kan ada persamaan akutansi Coba kalian balik deh Kalau nyari modal itu Selisih antara aset dan kewajiban Pastikan kalau dibalik ya Jadi Tadi kan ada aset Ada kewajiban Sama ada modal Untuk mendapatkan modal Berarti Selisih antara aset sama kewajiban Artinya seperti itu ya Gitu Terus kalau itu bersumber dari mana Dari pemilik Bisa dari pemilik Bisa dari instansi Ya kan Atau misalnya Bisa dari investor Ya kan Jadi malah itu dari mana aja ya Terus bisa dari saham Ya kan Atau obligasi Obligasi di perusahaan tersebut Itu bisa Itu masuknya modal Cuma disini nanti kita Menjelaskannya tentang Biasanya Kalau saya kan Ngejelaskan tentang Perusahaan dagang Atau jasa Itu milik seorang Jadi pemilik ya Nanti lebih ke pemilik Nanti kita Jadi Kalau misalnya nanti Modal dari Bapak Bambang Atau modal dari Bapak ini Jadi lebih spesifik Seperti itu aja ya kita Karena kan ini kan Kita akutansi dasar ya Jadi Hanya seperti itu aja Yang saya jelaskan ya Berikutnya ada Akun pendapatan Penerimaan keuntungan perusahaan Selama satu periode Akutansi bisa dari Penyerahan barang Atau jasa Nah ini ya Namunnya akun pendapatan Akun pendapatan adalah Penerimaan keuntungan Namanya pendapatan Pasti kita dapat untung ya Oke Misalnya bisa Dari penyerahan barang Atau jasa Kenapa barang jasa Karena kita ada Utang dagang Karena kita ada Utang dagang Utang jasa Terus ada Pertanagan penyasa Pertanagan penyasa Berikutnya ada Pendapatan usaha Jadi pendapatan usaha Itu adalah Aktifitas utama perusahaan Atau keuntungan Menjual produk Jadi pendapatan usaha Itu adalah Aktifitas utama Biasanya ini Perusahaan dagang ya Kalau dagang itu Berarti kan Dia akan menjual produk ya Kalau dagang ya Menjual produk Itu namanya Pendapatan usaha ya Terus Kalau misalnya Di luar aktivitasnya Kayak bunga bank Pendapatan sewa Kalau itu kan Di luar dengar Dari usaha kita Misalnya nih Kita nih Kita itu punya Apa ya Misalnya kita punya Property nih ya Kalau property itu Dini Menyewakan Bisa menjual Ya kan ya Nah itu masuk Terus kita ada Pendapatan kan Dari Kita sewa itu Itu masuknya Pendapatan sewa Jadi Di luar usaha mereka Mungkin ya Mungkin mereka Lebih untuk Misalnya mereka gini Misalnya perusahaan property itu Kadang Dia lebih Prefer ke penjualan ya Biasanya kalau property Penjualan aja kan Cuman mungkin Di luar usaha mereka Mereka tuh ada yang sewa juga loh Gitu Tapi Ya itu Itu masuknya di luar usaha ya Jadi dia pendapatan sewa Di luar usaha Misalnya dia punya gedung nih Kalau nggak Satu perusahaan ini Enaknya gini Satu perusahaan ini Ngejual ini Ngejual Baju Cuman di luar usaha itu Mereka itu Punya gedung Atau Punya pabrik Yang mereka pakai Kemaren tuh Ya kan Tapi itu masuknya Di dalam Pendapatan sewa Nanti kita jelasin ya Nanti saya ada Penjelasannya Di akhir Terus Bunga bank ya Biasanya ya Kalau misalnya kita Naruh apa Ada bunganya ya Dapet bunga ya Kalau misalnya kalian di bank nih Yang Angkanya keriting-keriting Di akhir tuh Dapet tuh kita bunganya Oke Akun beban Disini tuh beban ya Jadi ada yang tahu Beban tuh apa ya Beban tuh suatu hal yang Gimana ada yang mau jelasin Oke Beban itu adalah Hal yang sudah kita terima Dan Sudah kita nikmati Beban ya jadinya ya Beda sama biaya ya Kalau menurut saya Beban sama biaya itu beda Karena apa Jadi kalau biaya itu tuh Adalah Uang yang saat saya keluarkan Itu namanya biaya Jadi saya Saya mau beli nih Ada uang 50 ribu Saya mau beli Saya mau beli Susu 50 ribu Berarti itu biaya ya Jadi biaya yang saya keluarkan Tapi saat susu saya minum Jadi beban kan Oh udah saya nikmati nih ya kan Gitu Jadi akunnya itu beban Jadi misalnya nih Beban operasional Adalah beban yang dikeluarkan Agar perusahaan tetap Beroperasi Dan mendapat penghasilan Nah ada yang tahu gak Beban operasional itu apa aja Oleh yang udah kalah di perusahaan Tahu nih Biasanya kan Ada biaya Atau beban operasional Jadi ada beberapa yang ngomongnya Biaya atau beban Itu oke Sama aja sebenarnya Cuma perlakuannya Saat ketatan Saat diterima itu berbeda Jadi ada yang tahu Contoh-contoh beban operasional disini Ini perusahaan tahu tuh Pasti yang udah kerja Pembelian bahan baku Kayak pindahan dinas bukan Boleh pindahan dinas Jadi sifatnya operasional ya mas ya Jadi emang tiap hari gitu Apa nih biasanya nih Pindahan dinas Apalagi yang operasional Di perusahaan Tunjangan pensiun kak Tunjangan pensiun Juran pensiun kali ya Iya Oke Ada yang lain Kalau misalnya operasional tuh Ada apa aja Biasanya transportasi ya Ya BPJS BPJS Perbaikan gedung kak Perbaikan gedung Nanti itu dimasukkan di Maintenance expense Jadi Kalau operasional itu Yang bersifat tiap hari Kita lakuin Misalnya kayak transportasi ya Tiap hari nih Ya kan Gimana kita lakuin kan Nah kalau misalnya Transportasi kayak berjalan Yaudah Kita gak dapat apa-apa Gak dapat penghasilan kan Kita kemana-mana Contoh Kalau misalnya dia yang Memang Perusahaannya Menjual barang ya Jadi ada beban Transportasinya Tuh Kok yang setiap hari kita lakukan ya Yang sifatnya operasional Memang untuk operasional perusahaan ya Gitu Di sini ada beban Dalam aktivitas usaha Contohnya adalah Beban gaji Beban listrik Beban perlengkapan Beban air Dan telepon Jadi kalau misalnya Beban gaji Beban gaji adalah Gaji-gaji Ini gaji-gaji kan Biasanya nih Kalau misalnya Udah dapet gaji nih Masuknya di beban gaji nih Ya kan Karena perusahaan itu Membayarkan Jadi udah kalau nikmati Jadi beban dari perusahaan itu Jadi masuknya beban gaji Kayak listrik Kita bayar listrik Biasanya perusahaan juga ya Atau di rumah Tika pasti bayar listrik Itu masuknya beban kan Karena udah Emang udah kita rasakan juga kan ya Sekarang ada Beban perlengkapan Perlengkapan juga termasuk Akhirnya usaha ya Perlengkapan Apa Habis pakai Beli lagi Sebelum sekali Apa kertas Ya kan Yang biasanya Ada beban air dan telepon Biasanya satu ya Kalau air dan telepon ya Itu emang kita pakai Tiap bulan Emang harus kita bayar Tidaknya aktifitas usaha Biasanya yang bulan-bulanan nih Kayak gaji Listrik Perlengkapan Air telepon Oke Berikutnya ada Beban luar usaha Apa nih Bannya Beban bunga Yalah Berbunga Pastikan Berbunga Atau beban ADM Administrasi bank Ya kan Biasanya nih Kita nih Ke bank Apa namanya Kita transfer apa Terus misalnya Kita Utang apa Pokoknya ada aja Ya kan Administrasi bank ya Biasanya Kita ada Dalam beban ADM bank Berikutnya nih Ada posisi Selalu normal ya Jadi dalam Akutansi itu Jadi kita nanti Bikin namanya Jurnal ya Di dalam jurnal itu Nanti Ada posisi Dimana debitnya Dimana akunnya Dimana kreditnya Nah ini kita jelasin Disini nih Nah debit itu adalah Biasanya sebelah kiri Ini biasanya Debit itu disini ya Nanti ada di dalam jurnal Nanti saya kasih tau ya Setelah materi ini Jadi debit itu sebelah kiri Biasanya Aset atau biaya Mengalami peningkatan Atau saat utang Atau model mengalami penurunan Jadi saat kita dapat Aset Biasanya kita Mereka di debit Nah jadi gini loh Misalnya Gampangnya gini Kalau debit ini Gue dapet aset Gitu ya Jadi kalau misalnya Ini akun di debit Berarti kita dapet Aset kita nambah Gitu ya Nanti contohnya Nanti kita Kita jelaskan ya Di jurnal ya Jadi saat kita Dapet suatu Harta Mereka di debit Itulah paling gampangnya ya Nah beda ya Tapi kalau misalnya Kita juga nih Modal Jadi modal kayak Pripe itu tuh Pripe ya Itu kan modal kita ya Ya kan Cuma dipakai Nah itu juga Masuk ke di debit Karena perlakuan Adalah itu modal Gitu kan ya Modal itu kan Adalah Suatu Punya perusahaan ya Namanya modal ya Udah punya perusahaan ya Cuma mengalami penurunan Nanti kita bahas ya Misalnya kredit Kredit itu di kanan Biasanya ya Fability atau equity Mengalami peningkatan Aset dan biaya Biaya mengalami penurunan Nah kebalikan nih Kalau misalnya tadi Aset atau biaya Peningkatan tuh di debit Tapi kalau misalnya menurun Maksudnya di Kredit jadi harus balance Maksudnya seperti itu ya Bukan nanti Kalau misalnya ini Enggak Itu balance Jadi Kalau misalnya Si ini ya Misalnya contohnya apa ya Beban gaji pada kas Beban gaji Beban gaji itu Berarti kan Beban Beban tuh harus di debit ya Jadi Saldo normal Beban di debit Nah ini kelihatan ya Di sini ya Pohi saldo normal ya Ada nama akun Bertambah berkurang Biasanya kalau harta nih Bentuknya harta ini Di debit Nah Terus berkurangnya di kredit Contohnya apa nih Mis ya kan Apa nih contohnya nih Ada yang mau jelasin Contohnya kalau misalnya Akun harta Akun harta Kas mis Kas Kas bertambah Yang berkurang apa Kamu Dapat kas dari mana Kas dari penjualan Kalau enggak pendapatan Oke Pendapatan jelas Misalnya Oke Terus kalau utang Ada yang tahu utang Utang kenapa di kredit Mis Utang Bertambahnya di kredit Jadi Kalau utang itu Berarti kan Dia itu Ngurangin saldo kita ya Maksudnya kita ngutang ya Kan ya Nah Jadi dia Menurutnya Di bagian Berkurang Jadi disini ya Disini lebih enaknya Nanti kita lihat di Apa namanya Jurnalnya ya Jadi artinya disini Kalau utang itu Adalah Kalau utang itu Menurunkan saldo kita Kalau misalnya utang itu Ya iyalah Kita kan bayar ya kan Nah tapi kredit kita ya kan Kredit kita juga berkurang Tapi disini Maksudnya disini Ada bertambah Itu adalah Jadi utang kita itu Semakin berkurang aja Gitu loh Jadi debit kita itu Jadi debit Di debit itu Utang itu Masuknya Adalah Di Dimana Kalau misalnya utang itu Maksudnya Debit apa kredit Halo Jadi utang itu Masuknya di debit apa kredit Saat kita bayar utang nih Masuknya debit apa kredit Kredit Jadi Namanya kita ngutang ya Kredit Ngerti lah ya Terus modal Modal itu Bertambah Berkurang Di aset Berkurang Berkurang Ini ngomongin aset ya Berkurang Oke Modal ya Terus ada pendapatan Kalau pendapatan itu Masuknya di debit apa kredit Kalau debit Terus ini bebannya Beban disini adalah debit ya Karena Itu beban itu adalah Sesuatu yang udah kita Udah kita rasakan ya Jadi masukkan di debit ya Nanti Penjelasannya Kalau masih belum mengerti Nanti Waktu kita bikin jurnal ya Karena disini nanti Saya menjelaskannya juga Nanti kalau kurang jelas Maaf ya Nanti Saya jelaskan di bagian jurnal Karena ini ngomongin aset Takut belum memahami kan ya Oke berikutnya Langsung ya Jadi dalam waktu itu Ada perusahaan Bagian yang jasah ya Jadi kalau dagang itu Gimana mis Kalau dagang itu ya Berarti dia jual produk Jual apa aja Itu masaknya dagang Kalau jasah Dia juga jual jasah Coba contohnya Perusahaan dagang apa aja Banyak ya Semuanya pada Jualan pokoknya Kalau jasah apa aja nih Apa perusahaan yang jual jasah Ada gak Yang kalian tau Kayak rumah sakit Bukan sih Oke Icomers Oke Jadi yang jual jasah ya Dia gak Berbentuk barang Perusahaan yang menjual produk Yang sebenarnya dalam bentuk Bahan jadi Atau dijual kembali Juga juga ya Perusahaan yang hanya melakukan Penjualan kembali Dan mengambil keuntungan usaha Dari selisih penjualan pembelian Ciri-ciri perusahaan lagi Yang membedakan dengan perusahaan lainnya Adalah Adanya stok Barang jadi Jadi kalau misalnya dalam itu Ada stok barang ya Namanya juga dagang ya Terus namanya ada HPP HPP itu apa Harga pokok produksi Dimana dia punya Harga pokok dia Sebelum dia jual nih Gue punya nih Gue 5 ribu dulu nih Di gue Nanti gue jual lagi Jadi 10 ribu Jadi dia punya HPP ya Harus punya HPP ya Dan dagangnya Terus mau dapet margin kan Nah yang digunakan untuk Menguntukkan harga pokok barang Dapet lakukan dengan juga Lalu ada Lalu ada tidak menggunakan laporan Tentang harga pokok produksi Serta terdapat Di akutasi dalamnya Nanti Kita jelasin ya Nanti setelah ini ya Jadi tidak menggunakan laporan Tentang harga pokok produksi Jadi ada sebagian Kalau misalnya Dia hanya Jadi ada perusahaan Yang dagang itu Yang membuat Membuat itu dari nol Barang itu dari nol Dia buat Jadi dari bahan bakunya Segala macem ya Berarti itu HPP nya kan HPP itu apa Harga pokok produksi Yang dimana Bahan baku Segala macem Namanya HPP ya Ada juga nih Yang Udah lah Gue Dogshipper aja nih Gitu kan Ada yang seperti itu tuh Gitu Nanti kita jelaskannya Setelah ini ya Itu masuknya Pertahan dagangnya Oke Gasa Adalah perusahaan Yang menjual gasa Yang dihasilkan Oke Dihasilkan Untuk memiliki bulan konsumen Sehingga perusahaan Yang tidak memiliki Perusahaan barang Untuk dipasarkan Sebagaimana perusahaan dagang Jadi kenyataannya Lakuansinya Hanya akan ada Bagian persediaan Pembelian saja Jadi kalau jasa Kita hanya bagian persediaan Misalnya persediaan jasa Di sini ya Persediaan jasa Apakah jasanya ada Tersedia Atau pembeliannya Nanti oh Kalau misalnya tersedia Saya beli ya Jadi cuma ada bagian itu aja ya Oke Jadi perusahaan jasa Membedakan dengan perusahaan lainnya Adalah tidak ada Harga pokok barang Tidak ada laporan Mengenai harga pokok produksi Sehingga tidak ada Di akutansi dalamnya Jadi kenyataannya jasa Tidak punya HPT ya Beda sama tadi ya Terus tidak ada Persediaan barang Apapun Karena yang dijual Berupa jasa Oke Jika ada Pembelian kantor Maka akan langsung Dimasukkan ke dalam Akun peralatan dan perlengkapan Jadi tidak ada akun pembelian Jadi langsung aja Peralatan Nanti jelasnya Kita lihat di soal Berikut adalah akun Pada perusahaan dagang Yang tidak ada Dari perusahaan jasa Jadi kalau dalam dagang itu Jadi akun pembelian Penjualan persediaan HPT Akun potongan punai Tidak oke Discon ya Potongan pembelian Keterpenjualan Dan beban pemasaran Jadi ini adalah Akun dagang ya Yang tidak ada Pasti di jasa itu Tidak ada akun pembelian Tidak ada penjualan Tidak ada persediaan Jadi tidak ada Itu beda akunnya Karena setiap Memang perusahaan dagang Pembelian jasa itu Memang beda akun-akunnya Cuma perlakuannya Sebagian ada yang sama Cuma yang berbeda adalah Akun-akun ini Misalnya tidak akan menemukan Nama akun pembelian Menjualan persediaan HPT Potongan tunai Potongan pembelian 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 Masaran Nanti untuk Soal latihannya Nanti ada latihan Tentang perusahaan jasa Dan dagang Jadi kalian bisa mengerti Apa sih bedanya Nanti ada kok Oke Ini ada catatan ya Catatannya Akun yang terdapat Perusahaan jasa Transaktif Menjualan halnya Ada penjualan saja Berbeda dengan halnya Jadi gini nih Akun yang terdapat Perusahaan jasa Pada transaktif Menjualan halnya Akun pendagang saja Berbeda halnya Dengan perusahaan dagang Yang terdapat dari Akun penjualan Harga pokok persediaan Dan harga pokok penjualan Jadi Yang gak ada tuh Dalam pendagang itu Penampilan jasa Yang gak ada kan ya Karena kan dia dagang Beli dan jual ya Oke Berikutnya langsung Sekolah akutansi ya Ingat ini Jam berapa ini ya Sekolah akutansi adalah Jadi tahapannya ya Tahapan catatan Tahapan pengiktisaran Dan tahapan pelaporan Jadi ini substansi Pertama kali Kita Pembuatan penerimaan Bukti transaksi Yang kedua Kita kan dalam jurnal Tiga posting ke buku besar Yang pertama Saya jelaskan dulu ya Ada pembuatan Atau penerimaan Bukti transaksi Biasanya nih Yang tadi kan Banyak orang Banyak-banyak yang Bikin usaha ya Sorry Banyak-banyak yang Bikin usaha nih Nah kalian Punya gak sih Bukti transaksi Atas usaha yang Kalian dagangkan Ada ya Misalnya kayak Abonnya Bukis Apa Imposinya Risiknya Ada kan ya Pasti ada ya Pasti kalian buat ya Nah Jadi 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 seperti itu ya Pertama kali Kita ada gak sih Pembuatannya ada Jadi Prama itu Kita membuat dulu nih Atau menerima dulu nih Transaksinya Nah Setelah kita udah Buat transaksinya Ada buktinya Nah Bukti itu nanti Langsung Kita Posting ke Dalam jurnal Nah Jurnal nanti Kita pelajari ya Nah Sehingga dalam jurnal Kita tahu nih Debit kita Sama kredit kita Berapa nih Gitu Ini debit Apa kredit ini Balance apa enggak Nah Dari jurnal kita tahu nih Nah Biasanya Kalau jurnal Emang harus balance ya Jadi makanya Makanya Untuk Untuk bukti terangas itu Emang harus bener-bener Ada dan lengkap ya Biasanya Kalau misalnya Kita ngalui itu Itu Tracing segala macam Emang kita harus tahu nih Apa Bukti ini ada gak sih Misalnya nih Ada mobil Nggak ada buktinya Ini maksudnya apa nih Aset apa enggak Gitu Jadi Semua bukti-bukti itu Emang harus lengkap Ya Delapan keuangan Jadi gak ada yang skip Atau nanti Adik-adik yang gak balance Jadi emang harus lengkap ya Pertama kali Kita ngumpul Bukti-bukti dulu Kita beli apa Buktinya ini Kita beli ini Selama 3 bulan Dengan kredit Ada buktinya Pokoknya semua ada buktinya Baru bisa tetap di Dalam jurnal Jurnal juga Beda-beda Ada yang jurnal Ada kredit Ada yang cash Ada yang beban Ya kan Terus dengan bukti Setelah jurnal Baru kita pusing ke buku besar Buku besar ini Gampang nih ya Kalau buku besar ya Jadi kalau buku besar Cuman dari jurnal aja nih Jadi kita jurnal Kita langsung posting lagi ke Buku besar Jadi bentuknya nanti akun T Yang gampang aja Jadi kita balance gini Misalnya kayak Cash Cash itu Tadi kan dalam jurnal itu kan Sebenernya kalau jurnal itu Nanti saya jelasin ya Dalam jurnal itu Misalnya cash Cash pada pemain jasa Cash pada ini Itu kan Poin-poinnya itu kan Berantakan ya Jadi dia ngeselain aja nih Misalnya cash pada ini Atau beban pada cash gitu Nah saat di buku besar itu Nanti kita sesuaikan Cash-cash semua Hutang-hutang semua Hutang-hutang semua Makanya nih Kita lihat nih Nah kira-kira Dari seluruhnya itu Balance gak sih Sesuai gak sih sama jurnal Nanti posting ke buku besar Sebenernya posting ke buku besar Ini biar lebih rinci aja ya Biar tau nih Misalnya nih Ada sana nanya Sekarang piutang bulan ini berapa Nah itu di buku besar Ya kan Karena ada Nah di buku besar juga Ada nomor buku besarnya juga Setiap akun Nanti saya jelasin ya Nanti saya kasih juga kok Untuk nomor buku besarnya Nanti untuk pengerjaannya Baru neraca saldo Setelah buku besar ini Baru kita nih Membuat laporan keuangan Ya Membuat laporan keuangan Dari neraca saldo Kita buat dulu neraca saldonya Nanti Setelah neraca saldo selesai Kita buat penyesuaiannya Apa sih disesuaikan Biasanya Yang disesuaikan Kalau misalnya Ada penyusutan Biasanya yang nyesut apa Bisa mobil Bisa gedung Maksudnya gedung ya Yang nyesut ya Pasti nyesut kan Tiap tahun ya Udah dipakai 5 tahun nih Udah dipakai 5 tahun nih Nanti kita sesuaikan Atau ada Gaji yang belum dibayar nih Kita sesuaikan Atau apa Nanti pokoknya kita sesuaikan Berikutnya ada neraca lajur Jadi Dari yang neraca saldo Jadi saldo itu adalah Bentuknya akun-akun Seluruh akun Jadi seluruh akun Ditaruh disini nih ya Seluruh akun Tengah-tengahnya ada disesuaikan Jadi kayak Cuman berapa akun disesuaikan Nah baru terakhirnya Ada neraca lajur Dimana Akun ini Dikurang akun ini Akun ini ditambah akun ini Jadinya ini Nah jadi gitu ya Namanya keras kerja ya Jadi ada 3 bagian ya Jadi harus balon semua tuh Di sini Dikurangin ke sini Biar bisa Dapetnya Nampaknya lajurnya ini Nanti Belah tuh dibawa Belah Nanti kita belajar juga Berikutnya ada tahap laporan Jadi Di sini Di pelatihan akunansi ini Saya mengajarkan Hanya laporan Sampai laporan keuangan ya Karena kalau jurnal penutup Rasa saldo setelah penutup Atau jurnal pembalik itu Biasanya tergantung Untuk perusahaannya ya Jadi di sini Jurnal penutup Neraca Saldo setelah penutup Atau jurnal pembalik Biasanya Ada yang gak make Ada yang make Gitu ya Jadi Saya sampai laporan keuangan Sadeyan Saya jelaskan ya Oke Ada yang bertanya Sebelum saya masuk ke jurnal Langsung ke jurnal ya Ada yang mau bertanya Oke Ada yang mau bertanya Enggak ada sih Sebelum saya masuk Ke ini Ya Ya tadi Ada yang mau bertanya Cukup sepertinya Enggak ada yang bertanya Udah jelas materinya ya Oke Bener ya Saya ngeliat Kita mengerjakan jurnal Bareng-bareng ya Jadi di sini Kita sharing Bukan salah atau benar Pokoknya yang tahu Boleh di share Saya bikin jurnal Boleh Yang ke belakang Boleh Mau izin Boleh Oke, kelihatan enggak? Kelihatan, Bu. Agak majuan dikit bisa, Bu. Lalu ke Zoom. Di Zoom sendiri bisa, Pak. Oke, kelihatan. Jadi ini adalah soal ketansi ya. Ada yang ngeperangat soalnya? Sudah kelihatan semua? Saya, Bu. Belum pernah. Sudah kelihatan semua soalnya? Sudah, sudah kelihatan. Nah, jadi info aku tantik. Jadi ada 11 transaksi. Jadi untuk membuat invoice segala macam itu berarti kan hasilnya kan ada transaksi ya. Nah, di sini channelnya. Ada 11 transaksi. Nanti 11 transaksi ini kita masukkan ke dalam jurnal. Coba yang pertama ya. Kita buat ya. Kita mulai dulu. Jadi ini namanya adalah Bengkel Maju. Jadi untuk membuat laporan keuangan itu pertama kali kita harus lihat dulu ya judulnya ya. Jadi judulnya memang harus ada. Bengkel Maju. Bengkel Maju. Bengkel Maju. Bengkel Maju tahun berapa ini transaksi-nya April 2019. Tulisnya dulu ya. Jurnal Umar. Nanti ini biasanya sih kalau anak akutansi itu bisa pakai buku untuk folia, buku akutansi ya. Di bentuknya kita masuk ke Excel aja sekarang ya. Nanti untuk tugasnya juga pakai Excel. Jadi kalau mau jelasin ini, ini gitu ya. Jadi harus tahu ya. Harus disatakan masalah video maker ya. Seolah sama. Ini saya share di sini aja ya. Jadi biar nggak dihasil. Saya share dulu di grup ya. Untuk soalnya. Jadi biar kalian bisa lihat. Kalau nggak bisa ke Zoom atau gimana. Ini langsung dikerjain sekarang, bu. Iya. Kita kejadian bareng-bareng. Siap. Biar ngerti. Karena kalau tadi kan ya. Saya ngelasin tentang materinya aja. Kalau misalnya nggak action langsung pasti kurang ngerti ya. Oke. Saya carin ke. Oke. Udah pada dilihat. Soalnya. Soalnya. Jadi yang tersebut bisa dikerjakan juga mandiri. Jadi pertama ya. 1 April Tuan Budi mendirikan bengkel maju dengan mentor uang pribadinya kekas perusahaan. Sebesar 30 juta. Nah. Jadi Tuan Budi ini mendirikan bengkel maju. Berarti Tuan Budi ini siapa sih? Pemilik. Pemilik. Dia menyetorkan uang pribadinya. Berarti apa? Nama uang pribadi itu maksudnya apa? Uang pribadi dia. Sebagai modal ya. Iya. Modal ya. Modal. Di sini konteksnya adalah modal ya uang pribadi dia ya. Ke perusahaan sebesar 30 juta. 30 juta. Oke. Nanti di bagian sini. Ini karena. Bagian sini. Saya tulis ya. Nomor. Di sini ada nomor ya. Ada penomoran. Ada tanggal. Ada akun. Akun itu maksudnya ini ya. Apa namanya. Nama akun kasnya. Atau modalnya namanya. Adalah akunnya. Ini ada ref. Ada debit. Dan credit. Enggak. Jadi bisa dilihat ya. Di HP masing-masing ya. Ini. Nomornya. Nomor satu ya. Tanggalnya. Jadi setiap transaksi itu. Kalau bisa. Kalian tulis tanggalnya. Karena apa? Ada sebagian soal yang. Saya membayar. Misalnya membayar barang. Pada tanggal segini. Jadi kan kita tahu nih. Tanggalnya berapa. Atau. Udah masuk ke tempat belum sih. Ya kan. Karena tanggalnya harus tulis ya. Isi tanggalnya adalah 1 April. Oke. Ke bawah. Ke April. April 2019. Kita pelan-pelan aja ya. Kalau yang gak ngerti. Apa yang langsung. Tanya aja. Oke. 2019. Jadi akunnya tadi apa? Kas pada modal. Modal Kak. Oke. Berarti. Kas pada modal. Ada yang mau tanya. Kenapa kas pada modal gitu? Karena dia menerima. Kak. Perusahaan. Perusahaan itu menerima. Oke. Karena. Pemasukan dana pertama. Iya oke. Jadi masuknya adalah kas ya. Jadi emang asetnya lah. Selama kali itu ya dari modal gitu. Jadi kasnya di debit ya. Dia sudah bilang ya. Kalau misalnya aset ini kita dapat. Masukannya di debit. Oke. Ada yang masih mau bertanya. Kenapa? Saya. Kita bisa lanjut. Satu persatu ya ini ya. Iya. Jadi setidaknya. Oke. Kasnya itu dimasukin ke debit ya Bu. Terus bawahnya itu ada modal itu berbeda atau nyambung sih Bu? Kas modal. Oh jadi. Oke. Jadi saya bikin ini aja baru ya. Biar. Bingung. Jadi sebenarnya itu. Jadi kalau misalnya di buku. Sebenarnya penulisannya seperti ini ya. Oke. 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 Jadi. Oke. Ini kalau ngajar ini. Jadi bentuk penulisan seperti ini ya. Oke. Jadi sebenarnya tidak sejajar ya. Jadinya modal itu mau. Jadi ini bagian kreditnya. Jadi akun dan kredit. Akun dan debit gitu ya. Oke. Oke. Berarti tulisan akun debit dan kredit juga di kolom yang berbeda ya Bu? Iya itu berbeda semua nih Mbak. Ini kan ya selama berbeda ya. Oke. Selama berbeda juga. Sudah ada yang menanya. Jadi semuanya ya. Kalau misalnya dapat soal yang seperti ini. Misalnya Tuan A mendirikan atau menyertar uang pribadinya ke perusahaan. Biasanya itu soal-soal pertama ya. Itu pastilah. Pasti nama akunnya kas pada modal ya. Pertama ya. Jadi modal. Oke ada yang mau tanya lagi. Kenapa kas pada modal? Biasanya modal ditulis aja. Misalnya modal Tuan siapa tadi? Tuan Budi ya kan? Modal Tuan Budi. Tulis. Ada yang nulis modal aja. Itu gak apa-apa. Sama. Gitu ya. Oke. Kita next selanjutnya. Apa ada yang mau bertanya? Kenapa kas ya? Tadi udah ya. Ya iyalah kas kan ya. Dia ngasih duit nih. Pertama kali modal kan ya. Modal itu emang masuknya ke kas ya. Atau aset awal ya. Mis, mau nanya mis. Mis, mau nanya. Itu kan kalau kas itu kan di debit. Terus modal itu di kredit. Nanti kalau untuk penjumlahan di akhir. Apakah itu balance? Soalnya kan kalau di debit itu kan kemungkinan kita menambahkan. Ntar kalau di kredit itu kita mengurangkan. Berarti ntar 30 juta itu dikurangin sama yang kata, yang ini ya, yang nilai-nilai yang ada di debit. Oh enggak. Beda mbak. Jadi kalau untuk jurnal itu debit sama kreditnya harus sama. Harus berarti intinya. Perlakuannya beda sama nanti kita kelaparan keuangan. Bukan yang biasanya nilai di debit, dikurangin kredit, baru hasilnya di bawah. Nilai debit, dikurangin kredit, hasilnya di bawah. Nanti itu maksudnya ke buku besar, Mbak. Dimana misalnya nih kasnya berkurang, kasnya bertambah. Itu nanti di bagian buku besar. Ini yang baru jurnal. Jadi jurnal seperti ini. Oh iya. Makasih. Ya, oke. Ada yang lain. Ini 5 April atau 5 April menambah kas perusahaan Tuan Budi meminjam uang ke bank. Jadi Tuan Budi meminjam uang ke bank. Kira-kira akunnya apa nih? Kalau meminjam uang berarti uang dibuji kas pada hutang bank, Kak. Iya. Karena dia menambah, kan ada berarti ya, menambah kas perusahaan. Kas di debit ya. Berarti jelas ya. Kan dia menambah kas. Tapi dengan cara apa menambah kasnya? Dengan hutang. Hutang bank. Hutang bank. Ya, hutang bank. Oke. Sebesar? 10 juta, Kak. Sebesar? 10 juta. Ini ada nomor tanya. Ada yang mau bertanya. Kenapa sih kas pada hutang bank? Apa masih? Masih yaudahlah ini. Ya, kayak gini gitu. Udah ngerti ini, Mas. Ada yang mau bertanya? Dari awal ini ya. Jadi, tanya aja kalau yang gak ngerti. Karena ini sanggup walten nanti sama akun-akun lainnya. Karena kita nanti mengisi duanya ke digit berikutnya. Ada buku besar. Sambil laporan keuangan. Jadi, udah pernah ngerti ini? Bu, kalau misalkan dia modalnya, modal kayak perusahaan bersama gitu, Bu. Boleh? Boleh. Jadi, bisa dari instansi, bisa apa. Modal itu boleh. Ajakkan. Modal Tuan Karang-Karangan Orangan ya. Dini kasi-kasi juga modal Tuan Budi. Modal itu Tuan Budi. Beda kalau modalnya orang lain ya. Tinggal dilihatkan kearangan di sini aja. Oke. Ada yang bertanya sebelum soal nomor tiga? Karena ini kaitannya dengan tugas kalian ya. Jadi, kalau misalnya kalian gak ngerti, kalian gak bisa ngerti tugas? Saya masih bingung soal kas sih, Bu. Kenapa disebutnya? Yudi. Yudi, oke. Yudi. Itu kan gak kas ya? Kolom kas sama utang bank itu beda-beda. Itu maksudnya gimana ya? Saya masih kurang paham. Kurang paham jadi gini. Jadi, namanya kas itu maksudnya pasti di aset ya, Mas. Aset itu sedulah normalnya adalah di mana? Di debit. Jadi, kas itu. Nih, kas itu kan sesuatu yang kita miliki perusahaan. Misalnya aset itu ya. Jadi, kas itu sesuatu yang kita miliki. Jadi, biasanya kalau sesuatu yang kita miliki, itu namanya adalah aset ya, kan. Aset itu maksudnya emang saldo normalnya di debit. Jadi, emang saldo normal awal. Jadi, kalau Mas bisa tanya ya, saldo normal kas itu dimaksudnya di debit. Jadi, tadi kan kita kan udah bayar saldo normal nih, tadi kan. Nah, saldo normalnya di mana? Di debit. Kas itu selalu di debit. Saldo normal. Jadi, kita memang asetnya adalah aset normal pertama kali. Beda perlakuannya. Kalau misalnya ketika nanti ada soal lagi, kas jadi kredit juga. Gitu kan. Apa? Kalau misalnya dia beban, ya kan. Kalau beban berarti kan yang di debit adalah bebannya, bukan kasnya. Karena apa? Kasnya keluar. Tapi memperluar sesuatu, nggak mungkin kasnya juga masukkan. Masih kasnya keluar. Nah, beda perlakuannya kan. Beda soalnya. Di sini soalnya dia ngomong ini. Dia nambah kas, ya kan. Dia nambah modal. Makanya didebit. Terus dia ngomong nih, dia nambah lagi nih modal lagi. Keluar nih kasnya nih kan. Tapi saat dia membayar sesuatu, baru kasnya di kredit. Oh, oke. Siap, Bu. Terima kasih. Nanti menambah-nambah dari tadi nih soal ini. Nanti dilihat aja soalnya di HP kalau misalnya ini. Oke, siap, Bu. Oke. 8 April ya. Perusahaan Tuan Budi membeli perlengkapan. Nah, dia membeli nih. Perlengkapan bengkel. Kira-kira akunnya apa nih? Ini baru ditanyain sama Mas Judy nih. Perlengkapan kas. Perlengkapan kantor. Beban perlengkapan pada hutang, Kak. Mas. Oke. Jadi, di sini kita tulis tanggal dulu ya. 8 April. Jadi, harus tulis tanggal ya. Tulis tanggal harus lengkap. Jadi, akunnya apa tadi adalah perlengkapan ya. Kenapa sih ini perlengkapan? Perlengkapan. Sebesar berapa? 13 juta secara tunai. Ini kalau misalnya ada yang bilang, kok kecepatan nih? Saya ulangin lagi ya. Kalau kayak gitu ya. Jadi, ngomongnya kalau kecepatan atau kelamaan. Apa-apa, bilang aja. Jadi, biar kita on-tel juga ya waktunya. Jadi, ini tadi ya. Tuan Budi mau beli perlengkapan bengkel 13 juta secara tunai. Kalau tunai berarti nggak kredit ya. Berarti langsung tunai. Itu sebesar 13 juta rupiah. Kenapa perlengkapan pada kas? Ada yang mau nanya? Kita bisa dengar sini perlengkapan bengkel, perlengkapan, itu bebas ya. Pasti udah tahu ya. Kalau perlengkapan itu adalah aset. Biasanya, aset itu saldo malah di-debit apabila dia bertambah. Ya nggak? Nah, di sini dia membeli. Membeli perlengkapan bengkel ya. Dia membeli, otomatis dia membeli. Itu berarti mengeluarkan kas ya. Mengeluarkan kas ya. Sambil membeli ya. Makanya, di sini perlakuannya. Kasnya dikredit. Karena dia baru mengeluarkan kas. Atas apa? Atas perlengkapan tersebut. Gitu. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Boleh bertanya kalau misalnya, kenapa ini harus perlengkapan? Apa gimana? Please. Ya. Kalau misalkan dari perlengkapan itu, biasanya yang akunnya itu, saya diajarinya, kasnya itu ditulisnya beban perlengkapan. Itu sama aja apa enggak? Jadi, sebenarnya konteksnya, kan tadi saya ngomong ya. Kalau misalnya beban sama beban perlengkapan itu, sebenarnya berbeda ya. Cuman, emang ada sebagian orang yang menulisnya, menulisnya memang ada yang langsung perlengkapan aja. Ada yang beban juga. Boleh. Tapi di sini, mas. Maksudnya tuh, dia membeli perlengkapan. Baru membeli perlengkapan gitu loh. Jadi, dia baru mengeluarkan biaya nih. Jadi, gini. Di akutansi itu nanti ada sistemnya, periodik di mana, ini. Jadi, ada yang dia, catatannya, kalau misalnya lo mau beli, jadi ada yang sistemnya, lo beli nih, baru gue catat. Apa sebelum lo beli, udah gue catat. Udah gue catat gitu kan. Beda ya. Jadi, perlakuannya ini, di mana, dia itu, baru mau membeli gitu loh. Dia membeli secara tunai. Dia baru ngomong nih. Dia membeli secara tunai. Itu dia catat dulu sama dia tuh. Makanya masuk ke perlengkapan. Tapi, setelah dia, dia membayar, dia membayar perlengkapan secara ini secara tunai. Beda ya. Dia membayar perlengkapan. Langsung tuh, membayar perlengkapan. Berarti masuk ke beban. Udah membayar nih. Nah, tapi kalau misalnya ini, soalnya, dia kata dia membeli perlengkapan. Kita nggak tahu nih perlengkapan ini. Udah dibeban apa belum. Jadi, masuk ke di perlengkapannya aja. Jadi, nggak usah dibebankan. Gitu. Tapi, perlakuan sebenarnya sama. Cuman, bedanya, kalau di soal yang ini, saya nulisnya, membeli perlengkapan. Di mana, kalau kita mau beli, nih, saya mau beli pulpen nih. Saya mau beli pulpen nih. Secara tunai. Nah, saya belum tahu kan dia beli apa nggak kan? Beda kan? Sama. Ini gue beli pulpen. Nih, ini gue beli pulpen secara tunai. Nah, beda ya. Berarti dia udah menjadi beban dia. Beda seperti itu, mas. Cuman, beberapa konteks soal nih, ada yang memang perlengkapan, ada yang berlengkapan. Jadi, disesuaikan aja ya. Jadi, kalau kata-katanya nggak ambigu, yaudah, terus aja beban. Tapi, kalau misalnya kata-katanya masih membeli perlengkapan, itu, terus aja perlengkapan. Jadi, ada dia mencetak dulu, ya kan? Jadi, belum diterima, udah dicetak dulu. Ada yang dicetak dulu, udah dicetak duluan, padahal belum diterima. Jadi, disini konteks soalnya adalah perlengkapan, padatnya. Oke, ada yang mau ditanyakan, Mas? Bu, kalau misalkan jatuhnya kayak mengeluarkan perawatan perlengkapan itu, masuknya jadi beban perlengkapan atau gimana? Kayak misalkan kita sudah membeli barang, terus butuh perawatan, kayak misalkan mesin fotokopi, misalkan rusak, nah itu pengeluarannya masuknya ke beban perlengkapan atau bukan? Kalau itu mengeluarkan duit untuk ini-gini, itu maksudnya beban perlengkapan. Jadi, itu masuknya kan maintenance ya. Maintenance ya, masuknya kan emang perawatan ya, biasanya kalau perlengkapan itu emang ada perawatan ya, itu masuknya maintenance, jadi expense, masuknya beban. Jadi, tapi di nomor 5 ini, di nomor, sorry, nomor 5 ya, oke, di nomor 5, 15 ini, itu memang masuknya perlengkapan, beda dengan beban perlengkapan. Ya, karena mungkin di soal ini, memang sistemnya itu, dia itu, jadi sebenarnya perlakuan sama sih, jadi tergantung soalnya aja ya. Jadi, kalau di sini, kalian harus pintar-pintar nih, tahu nih, ini perlengkapan, bukan perlengkapan gitu. Ini udah dirasakan apa belum sama dia. Nah, kadang soalnya benar-benar seperti itu. Nanti gampang kok menyesuaikannya. Kita lihat nanti dari buku besarnya, kira-kira masuk yang mana. Kalau misalnya belum balance ya, nanti di buku besar, saya tahu, oh salah, ternyata ini perlengkapan. Itu bisa tahu. Biasanya kalau misalnya kayak mengeluarkan biaya perawatan itu, biasanya mengeluarkan biaya perawatan otomatis udah keluar ya. Uangnya udah keluar, namanya biaya itu kan uang. Saya udah ngomong tadi ya. Setiap uang dikeluarkan namanya biaya ya kan. Nah, itu berarti dia maksudnya expense. Gitu. Cuman, memang banyak, emang banyak soal yang itu perlengkapan. Emang, bukan menjadi konflik ya, tapi memang perlakuan dari yang membuat soal saja gitu. Presensinya itu di mana? Apa di ini udah beli apa? Belum. Oke, berikutnya ya. Tapi soalnya nggak susah-susah banget. Ini saya yang masih tahu memang, jadi konteksnya memang seperti ini. Jadi, untuk mengenai pengetahuan aja ya. jadinya kira-kira kalau soal seperti ini seperti apa, seperti apa, tapi untuk sampai kita buat laporan keuangan, insya Allah bisa semua kok. Nah, berikutnya ada 19 April ya. 19 April ya. Oke. 9 April ya. 9 April Tuhan Budi mengambil uang kas perusahaan, peruang pribadi. Tadi apa tuh? Kalau misalkan Frival sama kas, Kak. Oke, ada yang lain jawabannya? Ada yang lain jawabannya? Frival pada kas ya. Sebesar berapa? 1.500.000. Ada yang lain? jawabannya? Harus aktif ya. Masih belum familiar, Bu. Jadi, pasti ngikutin aja. Oke, iya. Jadi, memang kalau Octane itu beda-beda, Mbak, namanya. Ini namanya Prival. Kalau penguaran pribadi ya kan, atas modal usahanya itu Prival. Jadi, kalau misalkan penguaran pribadi, dari modal dia sendiri, namanya Prival ya. jadinya, dia harus masuk ke peluaran keuangan. Mode pribadi itu harus masuk. Karena apa ya, Banyak usaha-usaha yang misalnya, ini nih, apa namanya, peluaran keuangan itu nggak balance sih. Ini penguaran banyak banget. Dia mungkin ya nggak bisa, nggak nulisin ini ya, pribadi ya ya. So, dia kayak, pergi lah ini, gitu kan, pakai duit yang ada, gitu kan ya, di perusahaan, itu yang ngembangkan mereka nggak balance. Oke, berikutnya, ada 15 April, Tuan Budi mau beli perlengkapan bengkel, 2 juta secara kredit. Ada yang tahu nih? Beban perlengkapan pada hutang usaha, Kak. Oke. Beban perlengkapan pada hutang usaha, tapi, coba lihat ya, Mbak ya, Mbak ya. Mungkin perlengkapan toko air langga sebesar 2 juta membeli perlengkapan, sama ya, dengan tadi membeli ini. Jadi nggak pakai beban ya, Mbak ya? Perlengkapan. Perlengkapan aja. Perlengkapan ya. 15 April, ada yang mau peranyaan lagi? Pokoknya kita ngejelasin apa satu ya? Kalau nggak tahu, diulang, diulang. Miss, aku mau nanya, Miss, berarti kan setiap uang masuk yang ada di debit, kas duluan yang ditulis, nantar kalau pengambilan atau ada di kredit, berarti itu keterangannya itu yang di bawah kas ya? Jadi kasnya di belakang, keterangannya dulu yang di depan? Kalau untuk kredit. Jadi kan ini kan kayak modal, modal itu kan berarti kan kita tulisnya itu kan kas duluan kan, modalnya baru di bawahnya kas. Berarti kalau kredit itu sebaliknya dulu ya, berarti keterangan dulu yang ditulis, kasnya baru yang di belakangan tulisannya. Kan ini kan ada tulisan kanan-kiri yang kas sama modal Tuan Budi. Itu kan berarti kan uang masuk larinya ke debit. Nantar berarti kalau yang kredit itu sebaliknya, berarti keterangannya dulu baru kasnya dulu ditulis, sorry-sorry kembali, keterangan dulu di awal kasnya yang di belakangan. Jadi untuk penulisan akun ya Mbak ya, jadi kalau kita di buku besar nih Mbak, jadi emang yang itu kasnya, kas itu harus sejajar sama debit, sama dengan kredit. Cuman memang kalau penulisannya ada yang di awal, ada yang di akhir gitu Mbak, jadi berarti kita mengetahui, oh ini itu maksudnya ke debit, maksudnya kredit, seperti itu, kita disesuaikan aja ya. Oh ya, makasih ya Mbak. Iya, sama-sama 15 April ya. Soalnya pokoknya gampang ya untuk ini, yang mungkin kalian ngerti. Ini formatnya. 2 juta ya. Perlengkapan pada utang usaha, Kak. Oke. Nah, iya nih waktunya aja. Menunggu kan pada utang usaha sebesar 2 juta, Kak. Berikutnya, nomor 6. Ada yang mau jawab, 15 April seorang boleh membayar sebagian hutangnya pada toko RANA sebesar 5 juta. Karena apa nih? Ayo, 15 April ya mau. Jadi, sebelumnya berarti punya hutang ya. Sebelumnya punya hutang nih, Tuan Budi nih. Hutangnya apa? Sekarang nih, Mas. Apa nih? Ininya apa namanya? Utang usaha padakah, Kak? Karena apa? Utang usaha di mana? Di debit. Utang usaha di debitnya. Usaha di debit. Utang usaha. Ada yang mau nanya kenapa utang kenapa kakak di situ? Utang usaha di situ? Kenapa? Ada yang mau nanya? Bu mau tanya untuk yang tadi nomor 5 kan itu berpengaruh pada kas juga tapi kenapa kasnya nggak ditulis ya Bu ya? Sedangkan yang nomor 6 ditulis kas. Saya masih agak bingung. Itu kan perlengkapan pada utang usaha gitu. Tapi nggak. Yang ini ya Mbak ya? Oke. Masih gini Mbak. Jadi konteksnya ini secara kredit. Secara kredit itu sebenarnya kas itu belum bermain ya Mbak ya? Jadi masih ditentukan secara kredit. Jadi kredit itu setiap ada kredit yang yang dikreditkan itu maksudnya itu diutang usaha Mbak. Gitu. Jadi kas itu untuk penyetatan kas itu sebenarnya apabila ada uang yang masuk sama uang yang keluar saja. Itu pasti kas. Jadi misalnya nih kayak misalnya kas pada Tuan Budi karena ada uang yang masuk kan? kas pada utang bank karena ada uang yang masuk. Kayak misalnya perlengkapan pada kas karena ada uang yang keluar. Perlengkapan ada uang yang keluar. Seperti utang usaha pada kas. Karena dia membayarkan berarti ada yang keluar. Gitu ya. Gitu ya. Berarti kalau utangnya misalkan kita beli barang misalkan beli rak terus beli raknya tuh dengan cara nyicil gitu. Itu masuknya berarti utang usaha nggak masuk kas gitu. Utang usaha dulu. Nanti misalnya kamu membayar kredit ini sekolah macam gitu ya. Nanti ada soal lagi mbak. Beda lagi soal lagi gitu. Gitu. Ya. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Boleh tanya? Kalau misalnya kita tulis bukan utang usaha ya langsung pada nama tokonya. Karena dikhawatirkan utangnya itu bukan pada satu toko. Gimana kita ngolong lagi mbak? Boleh nggak pada jurnal umum ini kita tulisnya itu bukan utang usaha. Tapi utang toko Erlangga. Karena dikhawatirkan kalau ternyata nanti ada hutang dari toko yang lain. Jadi nanti untuk sebenarnya boleh dimasukin di sini mbak ya. Jadi nanti di pengklasifikasian di buku besar nanti kita emang harus mengklasifikasikan utang-utang apa aja nih? Utang dari mana aja? Itu ntar ada mbak akunnya. Misalnya nih utang toko ini utang ini itu nanti dibuat di jurnal khusus. Di mana khususnya adalah membantu kita untuk mengklasifikasikan akun-akun yang sama tapi konteks sebenarnya skupnya berbeda. Seperti misalnya utang ini utang ini itu berbeda ya. Nanti itu sebenarnya itu jatuhnya di buku besar untuk jurnal khususnya mbak ya. Nanti ada jurnal yang oh ini itu untuk akun ini nanti ada mbak. Tapi kalau bisa untuk jurnal ini karena konteks yang nanti kita mau buatnya langsung ke laporan keuangan sampai terakhir kita harus pakai akun yang ini dulu. yang akun umum dulu mbak sebelumnya gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti untuk mengklasifikasinya nanti ada di buku besar mbak. Nanti kita tulis kok. Misalnya kayak akun misalnya utang utang toko blablabla toko ABC yaudah nanti utangnya apa aja nih gitu kan. Utang toko misalnya CDE oh ini ini utangnya ini jadi gak tahu cuma nanti itu untuk di buku besar. Nanti saya akan jelasin juga pas. Sekarang kita fokus pada akun-akunnya yang penting udah tahu nih ini ke ini ini ke ini ini ke debit karena apa? Saat di buku besar nanti ya kan kita harus melihat lagi dari jurnal umumnya kira-kira ini masuknya ke debit apa kredit ya. Jadi kalau misalnya nanti salah ya kan ya itu akan fatal ke buku besarnya. Total akhirnya beda-beda kan ada yang berkurang ada yang bertambah yang tadinya berkurang ada yang bertambah dengan sebaliknya. Sekarang berikutnya ada yang mulai lagi untuk jurnal kayaknya saya ngejelasinnya dua hari ya jurnal ya saya ada pembahasan latihan besok jadi kalau misalnya di awal misalnya saya membahasan latihan ya nanti saya minta untuk yang ber apa sukarela untuk mem-scare screen ya biasanya seperti itu ya untuk besok ya jadi berikutnya ya 12 April Tuan Budi menerima perusahaan jasa bengkel 5 juta ini bentuknya perusahaan jasa ya bengkel ya jadi dia memang bengkelan untuk jasa ya nah ada yang mau jawab kasih pada pendapatan jasa kak oke kenapa mbak kasih pada pendapatan jasa mbak karena dia menerima apa pendapatan dari jasa bengkelnya ya kak oke tadi kan udah saya jelasin ya kalau misalnya kalau misalnya di jasa kalau misalnya jasa itu dia yang berapa pendapatan jasa ya dimana dia mendapatkan uang dari pendapatan jasa tersebut biasanya yang harus saya jelaskan dari pendapatan jasa karena kasus itu kan banyak ya ada yang dari mana aja sebentar ya saya tulis dulu ya sebesar 5 juta ya iya kak 5 juta oke oke ya ada yang mau nanya nih nomor 7 nih menerima pendapatan jasa otomatis menerima duit ya kita sudah tahu semualah namanya menerima pendapatan jasa karena bentuknya adalah kalau misalnya di dari perusahaan jasa itu memang bentuknya adalah penampilan jasa duitnya itu gitu ya jadi ada sepenampilan karena kan mereka kan hanya menjual jasa tidak menjual produk barang atau dan lain-lain ya jadi akibus usahanya emang jasa jadi pasal sudah menerima kasih jasa kayaknya kalau ini harus dimengerti ya ini emang kalau misalnya di perusahaan jasa itu emang pasti dia dapat kasih dari jasa berikutnya ya nih Tuan Budi membayar gaji pegawas sekitar 500 gaji iya jadi kalau beban itu kan ih gue udah capek nih udah kerja setiap hari belum digaji tapi perusahaan udah nerima nikmatnya ya perusahaan ya ya gue dikerjain nih ya kan dikerjain nih tugas-tugasnya di perusahaan ya jadi maksudnya beban gaji jadi saat beban itu dibayarkan ya jadi beban gaji pada kas 21 April nanti perlakuan kalau beban gaji ini emang sering keluar semuanya harus bisa karena ini soal yang memang gak sedikit emang mudah ya kalau misalnya memang beban gaji selalu ada ya kalau misalkan interview atau test-test akutansi ini biasanya ada sekarang nih soalnya memang gak lebar sekali ini yang 1.500.000 ya 1.500.000 ya kalau ini ngerti apa ada yang bertanya pokoknya saya setiap 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 ini ya setiap soal pasti saya tanya apakah ada yang bertanya karena harus jelas ada yang bertanya lagi oke 22 ya ada yang mau bertanya lagi enggak udah jelas ya beban gaji pada kas ya ini udah jelas ya oke jadinya 25 April Tuan Budi melakukan jasa perbaikan mobil nah sejuta dan pembayaran akan dikerima sepuluh bulan kemudian kira-kira kalau misalnya dia melakukan jasa perbaikan tapi baru dibayar satu bulan kemudian maksudnya apa ya akunnya ya kita udah ngerjain tapi baru nanti dibayar maksudnya ada juta 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 usaha pada pendapatan kak oke jadi jadi kalau misalnya sesuatu apapun yang udah kita lakukan tapi nanti dibayarnya itu masuknya pihutangnya jadi pihutang pada pendapatan jasa 25 April nanti dilihat ya bagaimana cara buat kira jadi kalian itu tugasnya itu emang seperti ini ya yang lagi saya kerjakan jadi bener-bener saya maunya nanti kalian record Excel kalian kalau bisa kalian menjelaskan kalau bisa ada suara ya menjelaskan sambil mengetik ya tapi seolah kasih sedikit ya gak banyak jadinya tenang aja pasti bisa mengerjakan semuanya kok pihutang usaha pihutang usaha pihutang usaha ya karena dia kalau misalnya dagang pihutang dagang oke pihutang usaha pihutang biasa aja gak apa-apa pihutang biar gak bingung pihutang pihutang pada pendapatan jasa oke sebesar berapa ya sebesar sejuta ya sejuta oke jadi ini masih jadi pihutang ya beda ya ini kan kalau misalnya dia udah bayar ya baru kita bermain akun kas dimana ada pembayaran gitu gitu udah ya oke berikutnya oke berikutnya 27 April perlengkapan bengkel sudah terpakai sebesar 800 ribu pas perlengkapan bengkel ya pas atas perlengkapan bengkel coba denger ya perlengkapan bengkel yang sudah terpakai beban perlengkapan pada perlengkapan nah kenapa beban perlengkapan karena udah kita terima udah kita rasakan ya jadi udah perlengkapan nah kenapa sih harus ini kenapa harus pada perlengkapan gitu kenapa soalnya hanya perlengkapan bengkel terpakai 800 karena apa kan kalau perlengkapan itu sifatnya apa sih sifatnya apa pancar ya ya ganti-ganti pastikan ya udah terpakai 800 ribu nanti beli lagi ya kan nah ini kaitannya dengan nanti kita nanti ada namanya jurang penyesuaian dimana perlengkapan itu pasti disesuaikan ya nanti nanti kita bahas ya oke kita tulis aja dulu beban perlengkapan pada perlengkapan 27 April ya 28 April 29 perlengkapan beban perlengkapan pada perlengkapan karena udah kita rasakannya jadi setiap nanti ada soal sudah terpakai sudah terpakai itu pasti akunnya adalah beban perlengkapan pada perlengkapan oke jadi benar-benar harus belajar ya kita kita belajar pokoknya sama ada perlengkapan sebesar oke next sama berikutnya ada yang mau jawab 30 April Tuhan Budi membayar uang sewa ruko nah ini kalian hati-hati ya nombor 10 sama 11 itu kadang suka bikin bingung karena kadang ada pengusahannya tergantung konteks soalnya 30 April Tuhan Budi membayar uang sewa ruko sebesar Rp300.000 untuk 2 bulan sewa dibayar di muka pada kas kak kenapa sewa dibayar di muka pada kas karena karena dia sewa sih kak sewa sewa toko karena dia biar duluan oke ada yang lain di bulan karena dia emang dibayar di bulan karena namanya sewa dibayar di muka oke tapi ada yang lain nanti namanya sewa harus dibayar sekarang ini ini 30 oke April 2019 ini adalah sewa dibayar di muka pada kas sebesar Rp700.000 kak jadi kenapa membayar sewa uang ruko tadi membayar dia langsung ngomong ya membayar uang sewa ruko sebesar 700 bulan Rp700.000 untuk 2 bulan oke karena disini akunnya adalah sewa dibayar di muka pada kas ternyata dia langsung membayar otomatis dia bayar dulu baru dia nempatin makanya akunnya seperti itu ya ya dia bayar dulu nih kayak kita nih oh kita mau masuk kosan nih yaudah saya bayar dulu baru itu dia ngekos sama perakunannya dengan ini ya jadi dia memang bayar dulu baru dia menempatkan jadinya sewa dibayar di muka pada kas nanti banyak ini soal untuk sewa dibayar di muka banyak banget jadi ada yang dia ini dulu apa nih nyawa dulu ntar bayar nih dia beda beda juga akunnya nah disini konteksnya adalah membayar uang sewa ruko sebesar 700.000 untuk 2 bulan jadi kalian harus mengerti dulu ya oh ternyata pada transaksi dia dia itu bayar dulu ya kan baru menempatkan gitu nanti untuk akun-akun yang itu apa sewa yang harus dibayar itu nanti ada soalnya saya kasih soal tenang aja untuk hari berikutnya jadi ini pertanyaan karena ini ada kaitannya dengan juga sekalian kadang masih bingung sama nama akunnya sih Bu dengan kalimatnya maksudnya untuk penentuan nama akun oke kita kita bahas satu-satu ya dari nomor 1 sampai nomor 11 nanti bahas satu-satu after ini ini udah jam berapa ya pukul berapa ya jam 12 kurang 7 menit oke nanti nanti setelah saya bahas soal ini nanti kita cukupkan ya untuk hari ini ya sekarang itu saya kasih soal insyaallah semuanya mengerti ya dan tolong banget untuk diperhatikan ya yang pertama satu apel Tuhan Budi mendirikan bengkel maju dengan menetor uang pribadinya kekas perusahaan sebentar 30 juta berapa ada ngerti ya jadi Tuhan Budi mendirikan bengkel maju dengan menetor uang pribadinya kalau uang pribadi seperti ini milik dia sendiri ya bengkel maju ini ya otomatis waktu dia mendirikan perusahaan memberikan uang itu disebut modal maka itu pada tanggal 1 April akunnya adalah kas pada modal Tuhan Budi dimana kas di debit di debit itu artinya kamu tau ya kalau di bank ya debit berarti masuk ya kan kredit berarti keluar ya kan oh berarti masuklah kas ini 30 juta dari modal Tuhan Budi ini nah ini harus harus sesuai harus balance ya antara kas sama kredit jadi kalau misalnya kas di buang 30 juta kagak juga 30 juta dan posisi akhirnya nanti balance ya antara akun ini sama akun ini oke udah ngerti kalau nomor 1 ya kas pada modal ini banyak banget keluar banyak banget soal pasti dari modal duluan ngerti ya kalau ini ya oke berikutnya ya 5 April untuk menambah kas perusahaan Tuhan Budi meminjam uang ke bank nah untuk menambah kas disini ada kata-kata menambah berarti kasnya bertambah atau enggak bertambah ya nah untuk menambah kas ya dia menjam di bank jadinya utang bank sebesar berapa sebesar 10 juta ya ini masukin di kas karena apa ya iya dia menambah aset ya kas itu adalah aset ya jadi dia menambah kas ya sebesar 10 juta pada utang bank karena dia dari utang bank kasnya itu disini beri modal disini beri utang bank mau silas ya oke clear nomor 2 ada yang tanya oke berikutnya ya nomor 3 8 April perusahaan Tuhan Budi membeli perlengkapan bengkel sebesar 300 eh sorry 13 juta secara tunai oke 13 juta secara tunai kita lihat perlengkapan pada kas dia membeli membeli barang perlengkapan perlengkapan itu maksudnya dimana di aset atau aktifa dimana setiap aktifa atau aset itu ya kado normalnya adalah di debit ya ya di debit ya kalau aktifa ya kalau bertambah aktifa kan aktifa itu kan seperti kas perlengkapan ya itu maksudnya aktifa kan ya nah itu berarti masuknya di mana di debit karena dia menambah aset ya dia sifatnya menambah aset hal-hal yang menambah aset seperti kas itu masuknya di debit ya oke perlengkapan pada kas karena dia membeli memberi perlengkapan pada kas kalau dia membeli akhirnya kasnya juga berkurang ya kan kita beli barang pasti kas kita berkurang ya kan pasti uang kita berkurang makanya disini adalah perlengkapan pada kas perlengkapan kita nambah tapi kas kita berkurang ada yang belum ngerti kenapa perlengkapan pada kas kenapa di debit perlengkapannya kenapa kas ada di kredit ada yang menambah yang lagi cukup cukup ya karena kita menambah perlengkapan atau kita menambah aset karena aset itu selalu normal ada di debit maka yang menambah aset itu masuk di debit jadi perlengkapan pada kas kenapa kas di kredit karena uang kita keluar ya jadi uang kita berkurang makanya kas di kredit oke nomor 4 Tuan Budi mengambil uang ke kas perusahaan untuk keperluan pribadi nah keperluan pribadi perusahaan itu ya sorry keperluan pribadi itu disebut privil ya nama keperluan pribadi itu nama lainnya itu privil keperluan pribadi jadi kalau misalnya nanti ada soal keperluan pribadi pasti itu nanti akunnya ada privilnya ya privil pada karena apa dia mengambil ya kan mengambil uang perusahaan ya kan ya ya terus dia otomatis mengeluarkan apa mengeluarkan kas dia mengurunkan aset makanya ditaruh di kredit gitu ya ya lalu di kredit lah kasnya karena kasnya keluar karena dia mengambil ya lalu dia mengambil uang perusahaan gitu ada yang mau bertanya tentang privil privil itu biasanya memang akunnya emang privil pada kas jadi ya pada soal-soal itu ya berikutnya 15 April Tuan Budi membeli perlengkapan bengkel dari toko air langba sebesar 2 juta rupiah secara kredit berarti dia kredit jurnalnya adalah perlengkapan pada utang usaha karena apa karena kasnya belum keluar perlakuan kas itu akupat bilang kas bertambah dan kas keluar ya jadi kita kalau misalnya mau utang kita harus tahu kita harus nulis dong kita utang jangan nanti disini tulisnya kas karena hubungannya sama ada yang berarti ya hubungannya kan kas kita kan memang keluar misalkan kredit ya enggak kita juga harus harus menyetat utang kita jangan nanti kita pas-pas keluar tapi enggak taunya kas itu tuh yang keluar tuh apa berbentuk apa gitu kan ada yang berbentuk uang tunai apa berbentuknya kredit apa berbentuknya utang apa berbentuknya apa beda-beda ya jadi tulisnya gini ya perlengkapan pada utang usaha ya dilengkap ya kata-katanya ya biasanya kalau kredit itu memang pada utang usaha apa pada utang usaha apa pada utang usaha karena bentuknya memang utang beda nanti soalnya kalau misalnya kita membayar utang menjaduh tempo pada tanggal segini otomatis nih nanti nih jurnalnya akan dikredit karena kita ngomongnya membayar tapi disini kita adalah utang ya kita baru ngomong nih kita ngutang nih ya kan sebesar berapa sebesar tadi berapa 2 juta rupiah oke clear ada yang bertanya oke ya berikutnya 6 Tuan Budi membayar sebagian hutangnya tata-tata Erlangga sebesar 5 juta nah ini baru nih ya kan nah dia membayar hutangnya jelas dia membayar ya nomor 6 otomatis kas keluar ya kan karena dia membayar ya apa yang dibayar hutang dia jadinya disini adalah akunnya utang usaha pada kas dia bayar hutang kasnya keluar sebesar 5 juta rupiah ada yang mau bertanya lanjut oke nomor 7 doang untuk April Tuan Budi menerima penerbangan jasa bengkel sebesar 5 juta rupiah oke ini penerbangan jasa ya nah apa yang dia dapat kas kata dia ya nih oke nomor 7 ya menerima penerbangan jasa menerima apa menerbangan kalau misalnya di penerbangan jasa ya terima penerbangan jasa itu adalah duit ya bentuknya ya pasti duit ya bentuknya ya jadinya kas kas kita bertambah kita dapat duit nih jadi mah dari penerbangan jasa gitu ya jadi kalau misalnya dia menerima penerbangan jasa otomatis pasti jurnal kas pada penerbangan jasa gitu ya karena memang yang kita dapat adalah kas dari hasil apa hasil penerbangan jasa kita jasa yang udah kita lakukan oke berikutnya nomor 8 Tuan Budi membayar gaji pegawas 500 ya Tuan Budi membayar pegawai ya kan pegawai itu kenapa masuk beban gaji karena pegawainya itu udah bekerja ya kan ya jadi udah bekerja dan terusan udah menikmati ya kan jadi beban akhirnya kan udah menikmati duluan kan jadinya beban gaji pada kas ya jadi biasanya kalau misalnya beban gaji ini memang seolah banyak pokoknya tentang beban gaji nanti ada juga gaji yang belum dibayar nanti kita saya jelasin ya insya Allah jadi beban gaji pada kas ya biasanya perakuan hanya beban gaji pada kas kalau misalnya membayar gaji ya gitu kasnya keluar ya oke clear oke selanjutnya ya nomor 9 oke sorry saya low sober ya oke nomor 9 lo pilih maaf lo pilih melakukan perbaikan mobil 1 juta dengan pembayaran akan krim 1 bulan otomatis otomatis dia pihutang ya ya kan ya dia 1 bulan kemudian baru bayar kita harus tulis nih ya kan ada pihutang nih kita nih ya kan jadinya kita tulis nih pihutang pada pengalian jasa yang akan nanti kalau misalnya dibayar jadinya pas pada pengalian jasa karena ada lagi utang nih maksudnya pihutang pada pengalian jasa setelah nanti setelah nanti dibayar jadi keras pengalian jasa jadi kalau misalnya dia masih pihutang jurnalnya masih pihutang pada pengalian jasa beda sama nanti kalau dia dibayar oke clear oke nomor 10 ya 17 April perlengkapan bengkel langsungnya terpakai sebesar 800 ribu oke dia ngasih tau nih perlengkapan udah dipakai selama 800 ribu nah biasanya perlengkapan itu memang sifatnya itu ganti-ganti ya dia sedang sekali doang sekali tergantung apa perlengkapannya sehingga disini kita tulis sebuah barang perlengkapan pada perlengkapan atau seribu nanti konteks ini nomor 10 ini kaitannya dengan jurnal penyesuaian apakah disuaikan perlengkapannya apa enggak sampai sini aja nih mis ya hanya mau ditau aja karena apa ini udah dipakai kalau yang sudah terpakai itu berarti udah habis namanya udah terpakai ya kan udah habis jadi harus dikasih tau loh gitu ya apa yang udah terpakai ya kan ya apa yang harus dikeluarkan itu harus tau gitu sehingga dia tau nih oh perlengkapan ini kurang nih udah terpakai abis harus beli lagi nih gitu kan ya nah itu harus dituliskan di jurnal nah biasanya kalau misalnya administrasi ada perlaporannya ya mbak ini abis nih mbak gitu kan ya tuliskan nama dia oh ini abis dituliskan ya nah itu emang harus tulis di jurnal oke terus ada 30 April Tuhan Budi membayar sewa ruko 700 ribu untuk 2 bulan nah disini dia sewa dibayar di muka pada kas ya kan dimana dia memang bayar dulu baru nempatin maka 700 ribu ya di debit dan credit rate 700 ribu juga oke ada yang mau bertanya apa kurang jelas masih bingung di nomor 11 bukannya jadinya beban ya karena ada tidak ada kata-kata yang menunjukkan dia bayar di awal gitu ya kayak iya gitu jadinya agak rancu gitu takutnya ini jatuhnya sebagai beban ya memang harus dia bayar 2 bulan itu jadi jadi kira-kira kalau beban itu kan udah jadi kalau misalnya beban itu nikmatnya apa belum udah kan nah dia mau bayar uang sewa ruko sebenarnya 700 ribu untuk 2 bulan dia tidak jadi dia ngomongin konteksnya jadi tuan budi loh jadi kita konteksnya disini jadi penyewa ruko keren gak nah jadi tuan budinya nih ya beda kalau jadi dari apa penyewanya berarti kan apa namanya udah menikmatikan duitnya kan beda kalau dia tuan budi ini disini adalah dia membayar ruko itu beda perlakuannya jadi ada kira-kira dari sisi tuan budinya atau sisi dari penyewanya itu berbeda ya perlakuannya ya karena kira-kira dari tuan budinya kita bayar uang sewa dan hanya ngomong saya membayar uang sewa ruko sebesar 200 ribu untuk 2 bulan ternyata terlaku ternyata terlaku ternyata terlaku di sini saat membayar itu dia ngomong kalau misalnya kata-katanya membayar uang kalau dia membayar uang otomatis itu sewa dibayar ruko dia langsung bayar kalau misalnya beban sewa ya mbak ya kalau beban sewa itu dia itu nempatin dulu baru bayar misalnya kata-katanya gini tuan budi membayar uang sewa ruko yang telah yang telah disewanya selama 2 bulan sebesar 700 ribu beda ya sama tuan budi membayar uang sewa ruko sebesar 200 ribu untuk 2 bulan dia ngomong nih dia baru ngomong untuk 2 bulan bukan telah telah menyewa ruko selama 2 bulan beda ya kan karena nanti akunnya juga berbeda nanti untuk laporan keuangannya oke ya baru pertama emang kayak gitu ya mbak oh selanjutnya seperti ini emang potensinya seperti itu emang harus benar detail harus kita kupas banget ini apa ini ya kita lihat lagi diulang lagi saya juga dulu seperti itu oh jadi kayak gini kalau ini oh gitu ya jadi kita gak boleh menambahkan gitu gak usah berpikir oh berarti ini udah di ini enggak kalau misalnya memang soal seperti ini ikutin aja seperti ini bu bisa gak sih misalkan untuk biar kita gak rancu kalimatnya tuh misalkan kalau kayak Tuan Budi membayar uang sewa ruko sebesar 700 ribu untuk 2 bulan pertama gitu bisa tergantung soalnya biasanya kalau misalnya soal itu memang singkat-singkat kalau soal itu kadang dia gak detail nah bulatannya nih sama apa yang tadi akutansi tadi siapa Mbak Yuninda apa Mas Abul Ajis tadi ya biasanya soalnya seperti ini Mas ya kayak seperti ini ya dia soalnya gak ini kadang kalau jarang soal yang emang ada soal yang memang panjang dikasih tahu ya kan memang ada soalnya itu hanya seperti ini kalau akutansi emang baris besar hanya seperti ini soalnya jadi bagaimana kita menyerna aja oh kira-kira ini udah dibayar belum ya gitu berarti kalau misalkan kalimatnya Tuan Budi membayar pemakaian ruko itu baru jatuhnya jadi beban karena udah di udah di udah dinikmati sama Tuan Budi nah disini karena itu kan untuk 2 bulan pas banget ya kata-kata dia untuk 2 bulan dia ngomong nih ini bagi asli untuk 2 bulan nanti nanti gitu ya membayar nih kan beda ya sama dia telah gitu itu pasti ada ininya kok apa ada soalan seperti itu nanti oke ada yang tanya lagi kalau ini masih basic ya insya Allah bisa ya karena akutansi memang skup kita ya di pelatihan ini emang skupnya hanya untuk sebatas membuat laporan keuangan saja dari perusahaan dagang maupun jasa karena tujuan kita memang agar peserta tahu ya laporan keuangan itu seperti apa sih dari mana sih laporan keuangan itu ada nah pelaksana seperti ini pertama kali mereka membuat jurnal mungkin kalau misalnya ada yang udah kerja di perusahaan atau yang udah memakai accurate atau oreko atau udah memakai SAP memang mereka pakai aplikasi ini manual seperti ini loh caranya biasanya kalau misalnya udah dipakai SAP oreko segala macam itu muncul jurnal langsung cuman kan kita gak dapat ilmunya ya karena langsung tahu kan ini loh ilmunya dari sini loh ternyata dari ke indekinnya gitu kan dia tahu oke ada yang mau bertanya sebelum saya cukupkan nanti saya ngasih soal latihan nanti ya grup aja latihan nanti saya taruh di grup atau di google drive nanti saya kasih pilih langgaram kita dikerjakan aja saya maunya dikerjakan di excel seperti ini ya di record nanti gak usah ada muka akal juga gak apa-apa yang penting karena nge-record kalian lagi ngebuat jurnal kayak saya tadi ya ngebuat jurnal dan dijelaskan jadi saya tahu nih mengerti apa enggak karena kita gak atap muka nih ya kan takutnya ini mah cuma ini doang dia gak ngejelasin dia gak tahu kan sia-sia atap muka ya sia-sia kannya PJ ini ya sia-sia kan PJ ini kalau misalnya kalian yang cuma ngentik-ngentik-ngentik aja itu sia-sia jadi saya mau kalian menjelaskan karena ini dengan perspektif kalian saja kalau bisa kalian taunya karena ini karena Tuhan Budi itu yang mendirikan makanya dia masukin kemulia kita gak apa kata-kata kalian saja yang penting kalian itu mengerti loh apa maksudnya gitu gitu ya jadi bikin video maker gitu ya misalnya kalian kan udah canggih teknologi sekarang bisa pakai can measure apa pokoknya yang video maker yang bisa membuat video pakai record suara ya gitu dikit kok soalnya hanya dikit jadi saya maunya kalian intinya mengerti saja karena tujuan saya kalau saya emang kalian harus mengerti bagaimana saya membuat laparan keuangan nah itu saja dan membaca laparan keuangan gitu oke ada yang mau bertanya kalau tugasnya itu dikirimnya paling lambat jam berapa kak terus dikirimnya kemana makasih kak jadi untuk tugas nih karena memang banyak yang kerja saya lihat ya jadi maunya jam berapa nih malam aja sih bu jam 12 malam bu saya ngasih kesepakatan aja dari peserta kalau misalnya mau jam 12 malam atau apa boleh tapi ingat ya jadi tugas itu ada salah satu syarat untuk menerbakan sertifikat jadi kalau misalnya kalian nih ya apa gak ngerjain yaudah gak bisa sertifikat walaupun satu tugas harus diwatkan PYJ ya dan saya mengesuaikan fleksibel anak PYJ ya karena ada yang kerja ada yang apa saya fleksibel jadi mau kalau jam 12 sekiannya kelamaan gak sih jam 10 ya ya boleh bu jam 10 malam ya jam 10 malam pasti bisa ya jam 10 malam nanti taruh aja setiap tugas di link nanti nanti Bapak aja nanti kirimin linknya di descriptionnya ada sih ya ada link tugasnya jadi taruh aja di linknya nanti saya meriksa kalau saya meriksa dulu di bio gitu bukan sih bu apa link yang di bio group iya di deskripsi itu jadi saya mau jam 10 malam aja karena saya kan harus ngoreksi juga ya gitu oke nanti untuk kesediaannya besok saya mau kalian memang udah on tugasnya sempatnya nanti saya bilang coba saya screen mbak gitu karena kita bahas setiap awal setiap awal pelatihan saya harus saya emang ngebahas tugas dulu jadi jangan sampai yang ngebahas tugas ya biar kalian tahu apa apalah yang salah gitu setelah udah mengerti semua benar-benar mengerti baru tahap selanjutnya besok materi kita bikin buku besar ya ibu masih santai ya ibu berarti yang tugas hari ini di record juga ketika mengerjakan iya kemudian berarti yang dikirim adalah link video tersebut yang link video di youtube ya iya semuanya ada di youtube ya dari portfolio ya pasti udah ngerti ya ya untuk besok jam berapa sampai jam berapa bu pelatihan oke pelatihan memang dimulai jam 8 ya pasti ya ya untuk kesepakatannya jam 8 itu on time ya kalian ya apa kalian ada miss jam 8 saya masih di jalan apa ada yang seperti itu gak apa-apa bu gak ada sih udah di kantor semua ya udah jam 8 ya besok jam 8 ya bu iya jam 8 besok saya ada praktek bandara bu oh oke jam berapa mas ya sampai siang sih menyimak aja kali oke oke praktek bandara yang siang oke tapi bisa nyimak ya mas ya iya bu pasti bu pasti saya nyimak oke 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 jadi yang penting bisa nyimak bisa tau nanti kan masa kan udah gak selesai kan berarti kan udah ada komunikasi luara kan yang dimana saya juga ngerti ya mas ya namanya semuanya pada kerja kan gak apa-apa yang penting ngertiain tugas ya karena itu syaratnya ya ya bu harus mengerti juga karena setiap hari per hari itu adalah itu tuh tahap-tahap untuk membuat laporan keuangan jadi kalau skip sehari ya gak bisa bikin laporan keuangan ya siap bu oke siap ada lagi yang mau ditanya besok oke saya juga besok ada rapat dari jam jam 8 sampai jam 1 siang jadi mungkin menyimak juga bu dari jam berapa ma sorry jam 8 sampai jam 1 siang saya ada rapat bu oke ya kalau misalnya bisa menyimak menyimak ya ibu mau tanya untuk setiap pertemuan zoom kita apakah di record bu di record mulai youtube ya youtube pkd bisa disimak lagi di youtube ya iya bisa disimak lagi di youtube nanti buka aja youtube pkd baik bu di jakara selatan ya oke nanti kalau misalnya dia gak ngerti juga bila WA saya langsung ya insyaallah bisa ngebantu ya siap bu oke jadi saya cukupkan ya untuk ketua kelas tadi bagaimana Pak Farhan ya tadi ya Mas Farhan ya ya bu oke jadi ada berapa orang temannya totalnya yang hadir 28 hadir 28 orang oke nanti setiap pagi saya mungkin untuk aksennya tolong ketua kelas bantui ya untuk ingatkan anak peserta lainnya untuk aksen ketua peserta yang hadir dan tidak hadir lalu pembacaan doa aja ya jadi setiap kita nanti di awal kelas sampai di akhir kita pakai doa ya tolong itu aja ya oke terima kasih untuk hari ini ya saya cukupkan ya maaf kalau misalnya masih banyak salah semoga bermanfaat untuk ketua kelasnya bisa dipimpin untuk doa untuk tugasan nanti saya kirim lewat grup ya untuk mengakhiri perhatian hari ini mari kita berdoa bersama-sama dengan agama dan keyakinannya masing-masing berdoa dimulai selesai lagi ke ibu oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bisa live meetingnya nanti tolong di tolong di dikerjakan tugasnya ya kalau gak tau nanti tanya aja makasih kak iya selamat beraktivitas semuanya makasih terima kasih terima kasih kakal 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 kakal